Roleplay secara refi artinya bermain dengan berpura-pura menjadi orang lain. Seperti yang gue lakukan di beberapa video GTA Roleplay, di mana gue pura-pura jadi polisi, bermain sebagai karakter tersebut. Roleplaying games bahkan jadi genre video game yang populer, kayak Final Fantasy sampai ke Skyrim. Nah, pada tahun 70-an, sebelum video games belum populer, orang-orang main roleplay dengan ketemuan kayak gini. Di gambar ini, mereka bermain dedengkotnya roleplaying games, yaitu Dungeons & Dragons. Ini permainan yang legend banget. Dalam video kali ini, gue akan bermain Dungeons & Dragons bersama teman-teman dari BNBJakarta.com agar kalian bisa lihat sendiri seseru apa sih mainnya. Video ini ditujukan kepada yang belum pernah main sama sekali Dungeons & Dragons, dan karena peraturan yang cukup rumit, di video ini kami nggak akan jelasin terlalu dalam, biar yang nonton nggak pusing. Tapi kalau mau baca peraturan lengkapnya, linknya ada di deskripsi. Kami hanya akan coba membuat karakter dan bermain sebuah petualangan sederhana biar pemula bisa memahami permainan apa ini. Maka, kalau di awal-awal pas kalian nonton dan merasa belum ngerti, nggak apa-apa, coba aja ditonton pas bagian kami bermain. Kami udah bikin timestamp-nya, jadi tinggal skip aja kalau mau langsung lihat permainannya dengan ngeklik timeline video ini di bawah. Tapi kalau mau nonton dari awal ya boleh juga. Jujur, kami waktu syuting video ini selama hampir 3 jam, itu seru banget dan penuh ketawa. Mudah-mudahan keseruannya kerasa juga ke yang nonton. Mari kita mulai. Halo semuanya, kalian pasti sering denger istilah roleplay. Roleplay itu artinya secara harafya itu kita bermain berpura-pura menjadi orang lain atau sesuatu lah gitu ya. Gue tuh udah denger sekelebat nih dari dulu nih, dari zaman gue muda nih ya. Tapi baru hari ini gue hadirkan langsung karena ternyata game masternya orang yang gue kenal. Ada Indra Aziz. Jadi game master. Main pake zoom. Langsung kan gue habis ada kerjaan sama Mas Indra kan? Gue bilang, Mas Indra mau dong kita ngobrol ke YouTube gue ajarin main Dungeons & Dragons. Ini ya, kita makanya hari ini ada Indra Aziz. Hei, mantap, mantap, mantap. Sebagai moderator. Lalu ada satu anggota dari Dungeons & Dragons Jakarta. Iya. Namanya siapa? Saya Xar kalau di Dungeons & Dragons itu sebagai moderator di Discord servernya. Mas Xar disini, ada Mas Indra Aziz disini. Ada Pandu Winnoto disini. Oke, itu aja. Halo, ada saya. Oh iya, ada Rais. Emang lo ngerti main beginian? Tidak dong. Makanya saya bilang, ah, gue ngapain ini? Kalau gue pernah main KDPC, itu Baldur's Gate namanya. Pandu pernah main GTA roleplay. Nah, Rais ini mungkin dari sisi orang yang awam banget kali ya. Bener banget. Yang belum pernah main roleplaying game apapun kan. Jadi dia mewakili kacamata orang yang awam gitu. Yang masih belum ngerti. Oke, pertama-tama dijelasin dulu sama Mas Indra ya. Apa ini Dungeons & Dragons? Selamat datang, guys. Dungeons & Dragons adalah game, roleplaying game yang sudah dibilangin sama Radit. Tapi ini biasanya, itu kalau kita lihat di Final Fantasy kan, ada karakter-karakter yang bawa pedang gede-gede ya kan. Ada yang kuat banget, barangnya gede. Terus ada monster-monster. Nah kurang lebih, D&D ini adalah yang ngebentuk game kayak gitu dari awal. Kalau nggak ada D&D, nggak ada game RPG yang kita kenal sekarang. Gokilnya nih, di D&D itu kan semuanya adalah tentang story kan, story telling. Dan story tellingnya tuh adalah tentang kalian nih, player-nya. Oke. Jadi lu ntar yang bakal ngebentuk dunianya. Lu bakal meninggalkan jejak lu tuh di dunia yang udah ada di sana gitu loh. Oke. Ya kan, semua tindakan lu itu ada konsekuensinya. Oke. Jadi kita berempat player nih. Betul. Kita berempat main. Lalu Mas Indra tadi, namanya apa? Game Master, Dungeon Master apa namanya itu? Betul, Dungeon Master. Oh bukan Game Master berarti? Dungeon Master adalah Game Master. Oke. Jadi kalau di game-game lain, itu Game Master. Kalau di D&D disebutnya Dungeon Master. Ini kayak di Werewolf. Kita nggak mau main Werewolf? Di Werewolf tuh ada moderatornya. Ya. Berarti Mas Indra disini adalah moderatornya juga lah istilahnya. Iya. Jadi tugas gua menarasikan dunia yang sedang lu berada ini, itu seperti apa. Di depan lu ada si hape, ada misalkan ada monster. Ntar gua yang ngomong. Ntar lu mau ngapain, terserah lu. Oh. Hasilnya apa? Itu ntar lewat dadu. Oke. Dan juga lewat gue. Oke. Nah gitu. Tapi gini, Dungeon Master itu pokoknya, kan kita punya rules nih. Di Dungeon Dragons kan. Kayak kalau udah dulu lo ngorrol berapa, monsternya berapa, itu ntar diadu angkanya. Oke. Nah itu peraturan nya mungkin kalau diliatin gini ribet banget. Jadi ntar kita jalanin sambil jalan aja. Sambil jalan. Tuh pasti lebih ngerti kayak dulu main Werewolf kan gitu ya. Sambil jalan baru kita ngerti. Baru ngerti. Oke. Berarti kita berkempat ini satu grup ya. Betul. Kita bertualang bersama. Bertualang bersama. Oke. Keputusan yang bersama. Nah itu bisa diomongin di awal. Saling kenal loh nih karakternya. Di satu kampung kita di jalan bareng gitu. Iya. Biasanya nih sebelum game mulai. Itu playernya ngobrol dulu. Eh kita ntar mau udah kenal lama. Apa kenal baru. Apa gimana ya. Supaya untuk menentukan ntar lo mau role play nya gimana nih. Yang lazimnya biasanya ketemu di bar ya. Betul. Pasti kayak di jalanin ya. Itu yang kita lakukan hari ini. Oh oke. The traditional start. Oh oke. Di bar. Oke. Kayaknya ground rules nya kita udah ngerti ya. Maksudnya kita udah mulai ngeraba nih. Kita berempat adalah satu kelompok yang akan berpetualang. Di mana ceritanya itu di design sama mas Indra. Termasuk nanti ada apa-apanya. Oke kita udah siap main. Hal pertama yang kita lakuin apa? Nah pertama. Lo mesti menentukan dulu. Lo mau main sebagai karakter apa. Karena role playing. Karena role playing. Nah disini karakternya ada beberapa ya Sare. Kita akan mulai dari yang paling basic dulu. Karena kan D&D tuh bukunya banyak nih kitabnya. Tapi kitab yang basic ini ada namanya player's handbook. Nah kita akan membuat karakter based on player's handbook. Contohnya ada apa ya Sare? Ada rush, ada kelas. Nah itu aja dulu tuh. Oke. Ini kita ada laptop. Kita akan record semua disini. Oke. Jadi untuk menciptakan karakter itu. Kita pakai yang namanya character sheet sebetulnya. Ini di deskripsi akan gue kasih linknya. Kalau ada yang mau download buat main di rumah. Tadi seperti kata mas Indra. Pertama-tama kita nentuin kelas dan rush. Satu-satu ya. Ya lebih gampang untuk dipahami apa dulu? Kelas atau rush? Sebenernya kalau dari player's handbook itu. Semua rushnya gampang dipahami. Enaknya gitu. Jadi itu bener-bener yang mendasar banget tuh. Contoh rasnya nih. Manusia. Ya kan? Ya manusia. Ya ada elf. Ya kan? Ya ada kuping panjang. Ya ada kuping panjang. Ya ada ork. Ada halfling. Kayak hobbit. Oh iya nih. Oh iya nih. Oh iya. Itu kan contoh-contoh. Race tuh. Itu ntar bisa kita lihat panduannya di player's handbook. Itu bisa lihat free ya. Gedean debian tuh free kan? Basic rules ya. Basic rules ya free. Tapi kita lengkapin lagi kali ya. Nanti kita lengkapin. Oke. Nah setelah itu ada profession atau kelas. Kelas. Nah kelas tuh contohnya. Fighter. Lo jago main pedang jago mana. Itu lo fighter ya kan? Ada lagi wizard. Lo kerjaan lo cast spell tuh. Magic caster. Iya kan? Ada lagi misalnya cleric. Cleric tuh bisa ga nyembuh-nyembuhin orang. Jadi lo tinggal combine nya tuh. Nah setiap race punya keuntungan masing-masing. Punya kelemahan masing-masing. Contohnya elf bisa ngeliat dalam gelap. Oh kalo gelap-gelap kan dia bisa ngeliat. Jadi nanti kalo misalnya ceritanya mereka masuk gua yang gelap. Elf bisa ngeliat. Yang bisa ngeliat tanpa nyalain obor. Jadi kalo dia mau diem-diem. Ga mau ketakuan orang. Ga usah nyalain obor tuh. Oh. Jadi dia bisa ngeliat dalam gelap. Tapi misalnya kekurangan apa? Nah itu kita combine sama. Oh kalo gitu elf nya gue combine jadi profeksinya apa gitu misalnya. Oke. Jadi itu ntar mix and match aja tuh sesuai. Karena kita masih pemula juga ya. Kita langsung aja coba bikin ya. Bisa. Oke. Sekarang milih ras dan kelas. Ras gue ya. Kalo di Baldur's Gate ada half orc. Ada. Di sini orc apa half orc? Half orc sih ya. Half orc ya. Jadi dia setengah monster gitu kan. Setengah iya campuran manusia sama orc. Gue half orc. Oke. Kelasnya. Kalo di PC gue mainnya cleric. Tapi kalo di sini. Bart. Oh oke. Bart itu penyanyi. Penyanyi iya. Lu nyanyi bang? Iya. Jadi gue setengah monster yang suka nyanyi. Nah tapi biasanya gini deh. Kalo Bart. Biasanya gue suruh nyanyi beneran. Jadi nanti. Gak boleh. Bener dong. Ada masanya lo akan nyanyi beneran. Gak boleh. Gak boleh ya. Gak boleh. Gak boleh. Udah nge-pink gitu. Kita pengen video ini enak ditonton kan. Gak apa-apa. Oke. Half orc. Ini gue tulis di sini ya. Half orc. Oh dipindah. Terus kelas levelnya gue Bart. Ada level? Satu. Satu. Kita mulai dari level satu ya. Oke. Itu dulu ya. Biar kita gak usah terlalu ribet. Lu. Pandu. Gue ini deh. Tifling. Tifling. Itu ras ya? Tifling ras. Yang punya tanduk bukan? Iya. Kulitnya warnanya merah. Iya karena keren aja buat gue. Karakternya. Karakternya keren. Gue lihat gambarnya nih. Tifling. Lu mau pekerjaan lu apa ya? Warlock. Warlock. Warga lokal. Warga lokal. Warga lokal. Warga lokal. Warga lokal. Kalo nanya jalan ke gue tuh. Warlock itu dia apa? Kayak penyihir gitu. Iya. Betul. Dia bedanya wizard sama warlock. Kalo wizard itu bisa nyihir karena hasil ilmu ya kan. Dibaca buku. Dipelajarin. Kalo warlock. Dapat dari perjanjian dengan. Akhluk-makhluk lain. Iya. Keren bro. Tapi gue gak harus belajar gue. Perjanjian aja. Bener. Setuju gue. Ya sama alien ya. Bisa. Alien. Aliennya apa gak tau gak apa-apa? Gapapa. Nanti sama Mas Idron mungkin bisa dibantu sih. Kalo kayak gitu. Oke oke oke. Pandu berjanji sama alien. Berjanji sama alien. Oh karena alien kan teknologi. Bener tulis belum? Keren. Tulis dulu. Tulis dulu. Gimana ya? Ya itu. Ya itu. Oke. Rais marah sabisi. Stifling Barbarian. Stifling Barbarian. Barbarian. Dia ini apa? Fighter ya bang? Kayak semacam fighter. Dia semacam tank ya. Jadi tank. Wah lu tuh di tankis. Benerish. Dan dia kealiannya bisa marah ya? Bisa marah. Marah-marah. Marah-marah. Harus marah-marah berarti nanti. Marah terus. Campe lu marah mulu. Setuju. Berapa nyanyi mulu. Lu apa berarti? Kalo gue bakal main sebagai half elf. Cleric. Elf. Oh elf. Oh elf. Jadi kalo di. Mungkin mirip kayak. Ya setengah manusia. Setengah elf. Gitu. Jadi kupingnya gak terlalu panjang. Keliatannya kayak orang. Cuman dia ternyata ada darah elf. Cleric. Dia yang nyembuhin. Bener. Karena gak ada nih ya kan. Ntar kalo ada yang jatuh. Gak ada yang pikisan. Betul. Oke. Nah disini karena di character sheets ini kan. Banyak banget yang harus diisi. Kita coba simulasi. Satu untuk kita isi ya. Kita coba isi gua. Nanti abis itu. Kita cut dulu kameranya. Sampai kalian semua ngisi. Biar kita lebih cepet main. Oke. Simulasi yang gua nih ya. Gimana nih mas Indra. Ini pertama kita udah punya kelas dan level. Barth level 1 half orc. Yes. Selanjutnya apa yang kita isi? Nah selanjutnya setelah kita udah menentukan kita mau kelas apa. Nah disini kita mesti nentuin kita mau proficiency nya apa. Oke. Jadi setiap karakter tuh punya keahlian. Misalnya kalo Barth lu musti milih lu mau jago main instrumen apa. Oke. Nah itu tuh termasuk dalam karakter kita gitu. Ini taruh di other provinces nya bukan? Iya bener. Yang ditulis instrumen nya. Betul. Itu pilihan banyak banget. Dari backpipe, drum, dulcimer, flute. Jadi itu buat alat lu. Flute. Flute. Suling. Bisa tiga sebenernya. Oh tiga. Suling drama aja banget. Oke. Flute-flute-flute. Flute-flute oke. Paling jago berarti. Nah terus lu bisa pilih tiga lagi proficiency untuk skill. Dimana lu akan mendapatkan nilai plus di skill itu. Kan tuh kalo kita liat nih di karakter sheet kita. Ada beberapa skill tuh. Yang contohnya akrobatik, animal handling, arkana. Sebagai bar, R3. Berarti pilih disini ya. Gue mau nambahin apa. Lo mau nambahinnya dimana tuh. Dicentang atau diapain nih? Bisa dicentang. Di axe gitu kali ya. Tandain yang penting sih. Gue tandain gua jago untuk slate of hand. Terus animal handling. Jago ini. Menghandle animal. Performance. Yes. Wajar. Tiga ya. Oke. Ini gua jagonya ini udah gue tandain. Lalu. Nah ini nih bagian yang kita milih ability scores. Jadi kan setiap karakter tuh punya. Misalkan strength lo berapa. Ya kan. Nah ini kita tentuin disini sekarang. Oke. Satu-satu ya. Nah ini dalam D&D ada beberapa metode memilih. Oke. Ada standard array namanya. Ada kita role pake dadu. Oke. Sama ada point bind. Untuk main kali ini. Kita kan pake standard array. Oke. Nah standard array itu. Adalah lu milih beberapa angka untuk lu assign. Oke. Ke strength, dexterity, constitution, intelligence, wisdom, atau karisma. Oke. Satu-satu ya. Jadi disini ada 6 ability. Betul. Strength itu kekuatan. Ya. Dexter itu kelincahan kali ya. Konstitusi itu ketangguhan. Ketangguhan. Betul. Intelligence itu kecerdasan dia. Wisdom adalah kebijaksanaan dia. Sama karisma ya. Charmnya dia ya. Betul. Karismanya dia ya. Skornya itu 1 sampai. Nah kalau standard array dia ada 8, 10, 12, 13, 14, 15. Itu lo mau taruh dimana terserah. Oke. Tapi yang minimum itu 1. Yang maksimal itu 20. Betul. Oke. Jarang sih kalau ada yang sampai 1 itu jarang banget. Oke. Tapi itu artinya 1 itu buruk, 20 itu bagus. Betul. Udah bener. Oke. Lalu tadi Mas Indra bilang. Oke karena standard array gue kasih lo 15. 15 mau ditaruh dimana? Ya. Karena bard gue mau taruh di karisma. Ya. Good choice. Oke karisma. Jadi karismanya dia 15. Karena 20 tinggi 15 udah oke banget. Ya. Angka berikutnya. 14. 14 mau ditaruh mana? Iya. Gue mau bard yang lincah. Asik. Oke. Jadi main suling sambil koprol dia. Terlalu aktif deh. Terlalu aktif deh. Terlalu aktif deh. Emang anak begini. Hei rumah. Lalu angka berikutnya. 13. 13 mau ditaruh mana? Biar gak cepet mati deh. Konstitusi. Konstitusi. 12. Intelligence. Mantap. Tinggal 2 nih angkanya. Iya. 10 sama 8. 10 strength. Eh 8 strength. Oke. 10 wisdom. Oke. Oke. Lalu. Nah sekarang. Kita tinggal masukin ke character sheets kita. Kalkulasinya. Yang mempengaruhi itu. Akhirnya adalah. Ras kita. Terus juga profisiensi kita. Kayak misalkan. Kalau lo punya tadi. Apa namanya. Racial bonus. Ini ada racial bonus disini ya. Kayak misalkan. Karisma. Itu kalau tiefling. Dapet racial bonus. Kayak gitu. Itu bisa liat di. Bukunya. Di. Nah kalau untuk lo. Gue musti liat. Gue musti membuat. Kalau gue bikin. Sama kayak lo ya. Kayak gue bikin dari awal. Bentar. Ada kalkulasinya ya. Ada. Buat bonus-bonusnya. Betul. Oke. Langsung aja masukin ke angkanya deh. Jadi di character sheets lo. Strength lo itu. 10. Ditambah 2 berarti. Iya. Itu karena ada. Racial bonus dari half-orc. Nah half-orc itu. Emang kuat-kuat biasanya. Kuat-kuat. Jadi nambah 2. Nambah 2. Jadi lo 10. Lalu. Terus dexterity lo. Total scorenya. 14. Oke. Karena lah tadi lo bilang. Lo mau punya profisiensi kan. Di sana. Konstitusi. Makanya lo dapet. Plus 2. Eh. Konstitusi. Jadi 16 dong. Konstitusinya. Iya. Oke 15 ya. Eh. 14. 16. Oke. Oh iya bener-bener. Kalau dexterity tadi. 14. 14. Oke. Intelligence. Jadi 12. Oke. Wisdom. 10. Oke. Karisma 15. Oke. Aku ngerti dago menara apa nih ntar nih. Udah dimasukin ke character sheet lo ya? Udah. Udah kembangin character gue sih nih. Berarti udah dapet tuh ability scorenya. Sekarang. Oke. Dari sini. Lo bisa menentukan background. Ini juga berpengaruh. Jadi dalam D&D itu. Setiap kita membuat character. Kita bisa milih background kita. Apakah background kita tuh. Tukang apa. Semedi di gunung. Oh bisa bikin gitu. Nah. Itu ntar ada bonus lagi ke kita. Oke. Atau kita pengemis di kota gitu misalnya. Bisa. Atau kita bekas tentara. Itu semua berpengaruh. Oke. Disini contohnya. Pilihannya ya. Ini udah banyak banget sih. Pilihan backgroundnya. Ada acolyte. Acolyte itu apa sih? Tukang semedi ya? Belajar di temple. Belajar di temple. Oke. Ada antropologis. Ada arkeologis. Arkeolog. Gue mau arkeolog. Arkeolog. Langsung. Jadi. Arkeologis. Alignment. Berarti ini yang baik. Nah. Alignment ini. Ini juga penting. Jadi alignment ada. Yang paling kanan sama yang paling kiri ya kan. Yang jahat sama yang baik. Yang baik. Yang baik. Biar gampang gini. Gue orangnya. Apa namanya. Baik. Dan taat aturan. Lo full good. Lo full good. Lo juga mesti milih satu bahasa. Selain bahasa lo yang lo bisa. Ada bahasa elf. Bahasa dwarf. Bahasa Jepang. Bahasa Jepang sayangnya gak ada. Bahasa elf. Bahasa elf. Oke. Bahasa elf itu apa? Jadi setiap ras itu punya bahasa masing-masing. Oke. Jadi lo bisa memilih. Bisa dong Tifling. Bisa dong Tifling. Bisa sama Tifling. Tifling itu bahasanya. Bisa sama Tifling. Oh Infernal. Bahasa dari neraka. Bahasa neraka lah. Bahasa neraka lah. Bahasa neraka lah. Waaah. Tetapnya bro. Serak ini tuh. Jadi kalau lo ngobrol pakai bahasa lo. Hah? Kalian gak ngerti? XR kalau dia gak ngerti bahasa itu. Dia harus sebagai karakter. Dia harus gak ngerti. Walaupun dia denger nih. Tapi karakter dia gak bisa buat keputusan. Berdasarkan apa yang dia denger. Oh karena lo lagi pake bahasa kita. Karena pake bahasa lo. Seru, seru, seru. Apalagi, apalagi. Nah sekarang nih. Ini terakhir. Equipment. Lo mau bawa apa aja. Iya kan? Kita start dari senjata dulu deh. Kalau bard itu bisa milih. Repier. Yang kayak anggar tuh. Pedang panjang. Iya kan? Pedang panjang. Atau long sword. Atau any simple weapon. Simple weapon itu contohnya ya. Kita di sword. Repier. Repier. Oke. Terus lo boleh pilih. Barang-barang bawaan lo tuh ada. Diplomat's pack. Atau entertainer's pack. Nah itu. Apa tuh? Itu penjelasannya di bukunya ada. Tapi kurang lebih lo pilihnya sekarang. Tapi di dalamnya tuh ada. Ada banyak. Beberapa trinket gitu loh. Yang bisa dipake buat role playing. Oke. Entertainer's pack. Entertainer's pack. Lo dapet bedroll. Ada dua kostum. Jadi lo bawa dua kostum. Bawa candle. Bawa makanan. Bawa alat. Minum dan. Lo bisa nyamar juga. Lo punya alat buat nyamar. Oke. Berarti itu. Barang bawaan untuk entertainer lah ya. Betul. Satu lagi untuk diplomat gitu. Betul. Gue milih yang entertainer. Oke. Lalu. Maksudnya lo tadi udah bawa flute ya. Flute. Tiga biji. Armor lo. Itu leather armor. Kulit. Armor kulit. Sama lo bawa dagger. Keren. Armor plus dagger. Iya. Bagus nih. Iya. Sebagai arkeologis. Lo juga punya. Beberapa barang-barang yang. Khusus buat arkeologis punya. Misalkan. Lo punya lantern. Lo punya. Apa namanya. Yang buat. Minecraft tuh kayak Minecraft. Oh. Pacul. Pacul. Arkeologis pack aja gue tulis ya. Arkeologis pack. Dan lo punya duit. 25 gold. 20? 25. 25 doang. Itu lumayan. 25. 25. 25. Terakhir udah sih. Lo tinggal tentuin. Karakter lo bentuknya kayak apa. Warna bajunya apa. Itu ntar lo yang nantuin. Karena nanti bakal ditanya. Sama. Oh. Ini bikin aja disini ya. Misalnya. Pake baju hitam-hitung. Lo bisa. Lo bisa. Terserah tuh lo mau tulis. Rambutnya gimana ya. Giginya gimana ya. Giginya gimana ya. Gitu. Giginya maju bagian bawah. Ada sih giginya. Ada yang gini. Ya emang orang gitu. Beneran. Gimana nanti. Sambil nyanyi. Sambil nyanyi. Sambil nyanyi. Ini juga ya. Nah kalau itu udah selesai. Udah. Karena terlalu udah jadi. Sip. Oh rambutnya botak. Botak. Cepak cool. Cepak cool. Cepak cool ya. Cepak back-up. Cepak back-up gimana ya? Di cepak tapi back-up yang cepak. Oh cepakan back-up. Tau kan lo. Yang cepak back-up. Engga. Mukanya back-up tapi di cepak. Namanya cepak back-up. Oh iya. Kalau pandu yang cepak. Cepak pandu. Ya udah cepak aja. Tergantung orang sih. Aneh banget lo. Tergantung orang ya. Kalau bola yang cepak. Kalau bolanya yang cepak. Cepak bola. Cepak bola. Cepak bola. Cepak bola. Gak percaya. Gak percaya. Gak percaya. Gak percaya lu bang. Ini armor kelas segala itu nanti aja. Armor kelas itu harusnya udah. Udah kebentuk sih. Bentar ya. Coba gue liat. Karena itu kan armor kelas itu. Kalau basicnya itu 10. Tapi karena lo pakai leather armor. Aduh udah ada angkanya. Coba gue liat ya. Tapi ini kan bukan yang kita nentuin kan. Itu karena pilihan-pilihan armor kita baru di calculate. Jadi untuk ngebuat karakter ini dulu aja. Nanti kita lengkapin. Baru kita jelasin kali ya. Betul. Karena nanti hubungannya sama storynya kan. Ya. Sip. Oke ini basic karakter gue udah mulai keisi. Yang perlu-perlu banget nih udah ada di sini. Sekarang kita off cam kita rapiin semua karakternya yang lain. Abis itu kita balik lagi untuk ngejelasin lagi. Sip. Oke udah jadi karakter sheetsnya. Ya. Dan tadi kita sempat off cam juga kita ngerapiin semuanya. Dan ada beberapa tambahan-tambahan nih ya. Kayak tadi armor kelas. Terus ada profisiensi bonus. Terus untuk yang bisa nge-cast spell. Ngeluarin mantra. Itu udah ditaruh di sini juga. Karena kita pilih ya mantra nya dan lain-lain. Cuman kita ga akan ngejelasin secara detail pas karakter building nya. Karena pasti panjang banget. Biar kita langsung action aja. Kita langsung main. Tapi kalo temen-temen mau tau. Ini kita ada apa namanya? Rule set? Play book? Apa namanya ya? Basic rule set. Atau kita sebutnya biasanya SRD. SRD. SRD itu free. Gratis. Bisa diliat di online juga di website nya. Wizards of the Coast. Wizard of the Coast. Itu bisa liat di sana. Nah kita tadi pake rule set itu untuk ngelengkapin karakter kita. Takutnya kalo kita jelasin komplit udah keburu pusing duluan. Jadi biar sambil langsung main aja ya. Ya betul. Ini tadi si Rais juga udah keburu pusing tadi tuh. Terlalu banyak. Lo ngeliat mimisan 2 liter tadi. Hah? Mimisan kan lo kayak. Ini aku gitu. Ya ga enak jadi bilang-bilang gitu banget. Terlalu lemah keliatan. Terlalu lemah keliatan. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Nah kita tampilin. Ini karakter yang udah jadi. Karakter sheets kita adalah ini. Ya. Silahkan. Thank you Master. Oke. Petualangan kita dimulai dari sebuah kota kecil bernama Willowbrook. Willowbrook adalah sebuah kota yang cukup indah. Cukup berkembang. Yang di tengah-tengahnya terdapat sungai yang mengalir. Sungai yang begitu dingin dan jernih. Dan juga dari kejauhan kita bisa melihat sebuah gunung salju yang berwarna kebiruan. Wah. Terus kameranya jalan nih. Sep. Menuju ke sebuah bangunan. Yang diluarnya ada gambar ikan dari emas. Lalu pintunya besar dan tebal. Dan saat pintu itu terbuka. Banyak meja-meja. Dan ada beberapa meja yang berisi orang. Ada yang lagi main dadu. Ada yang lagi minum-minum. Tertawa terbahak-bahak. Dan di ujung sana ada sebuah bar. Dan beberapa orang yang sedang ngelatin gelas. Lagi serve minuman. Bisa terdengar tuh suara orang tertawa. Suara dadu yang beradu dan sebagainya. Nah di sebelah kiri. Kita melihat ada sebuah pintu lagi. Saat pintu itu dibuka. Terdapat sebuah meja. Di mana di ujung meja sebelah sana. Ada sosok seorang kakek-kakek. Membawa gulungan-gulungan kertas. Dan duduk di meja itu. Ada beberapa orang. Yang membawa beberapa senjata. Dan ada yang membawa apa. Memakai baju zirah dan lain sebagainya. Lalu sosok pria tua ini. Yang membawa kertas-kertas ini. Mulai berbicara. Akhirnya. Kalian semua sudah aku tunggu-tunggu dari tadi. Aku sudah perjalanan jauh dari kotaku ke sini. Untuk mencari orang-orang yang bisa membantuku. Seperti kalian tahu. Namaku adalah Profesor Elhara. Dan kalian di sini. Adalah untuk membantuku. Ini ada sesuatu yang sangat penting. Dan saya melihat kalian ini agak ragu sebetulnya. Apakah kalian bisa menjalankan tugas ini? Sambil Profesor Elhara berbicara kepada empat orang yang duduk di meja. Dia meminta masing-masing memperkenalkan diri. Mulai dari. Jadi pada saat duduk di meja itu kalian lihat ada satu. Keliatannya sih kayak laki-laki ya. Barannya tinggi. Dia pakai jubah warna hitam. Terus juga dipakai topeng yang bentuknya kayak. Kalau ingat mungkin seplek dokter gitu ya. Ada big-nya gitu. Terus dibawa tongkat juga di sini. Nama saya Rael. Dan saya diutus ke sini untuk membantu Profesor Elhara. Oke. Kenapa topengnya? Ini adalah sebagai bentuk penyembahan kepada Diti saya. Tuhan saya. Tolong jangan diminta untuk dibuka. Oke. Oke boleh. Kamu kamu? Kamu siapa? Grok Bambrok. Kenapa? Bambrok. 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 Nama macam apa itu? Itu nama yang diserahkan oleh ibu saya. Ketika ibu saya melahirkan, dia langsung tertidur. Lalu bapak saya nanya, mau dikasih nama apa anak ini? Ibu saya ngorok. Bambrok. Terlalu simpel. Apa yang dilihat sama Profesor Elhara nih? Apa nih? Pemandangan apa nih yang dilihat? Profesor Elhara melihat grok Bambrok ini. Membawa gitar. Padahal dia nggak bisa main gitar. Dia jogonya Flood. Yang disimpan di celananya dia. Kenapa dia bawa gitu? Kenapa dia bawa gitu? Dan bukan Flood. Kenapa? Karena cewek-cewek lebih suka gitu. Halusor ini ibu. Flood nggak bisa digenggir. Jangan! Jangan! Tapi grok Bambrok akhirnya berkata kepada Profesor Elhara. Prof. Sebelum orang tua saya mati di hutan hari itu. Orang tua saya berpesan cari Profesor Elhara dan bantu dia. Untuk itulah saya berada di sini, Prof. Berarti orang tuamu mengenaliku? Ya! Jangan! 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 Teman! Teman ya? Teman! Teman! Prof mungkin lupa. Siapa namanya? Hah? Greg Bambrik! Greg Bambrik! Oh iya! Oh iya! Greg Bambrik ya? Oke. Sepertinya aku ingat samar-samar. Nanti aku lihat arsip-arsipku di rumah. Siap, siap Prof. Siap Prof. Oke. Selanjutnya silahkan. Ya saya adalah anak dari kerajaan kota sebelah. Dan saya di sini karena saya malas belajar. Karena orang tua saya itu terlalu sangat ketat. Ingin menjadikan saya menjadi wizard. Tapi saya tidak mau. Dan akhirnya saya memilih jalan pintas. Gimana caranya supaya bisa magic tapi tidak bisa tanpa harus belajar? Oh! Saya datang ke sebuah tempat gelap. Di atas pegunungan. Lalu tiba-tiba datang alien. Apa yang alien? Terlalu sibuk. Kaget! 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 Ada alien! Kaget! 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 Tiba-tiba datang alien. Kaget sih memang dia. Lumayan kaget sih itu. Lalu... Lalu gue panggil saja, Alien! Mamamomomomomomom. Saya meminta kepada alien. Apakah bisa saya... Menjadi pintar dalam... Berpikir dalam... Menggunakan skill saya, Tanpa harus belajar. Lalu dia bilang, Bisa. Tapi ada satu syarat. Kalau sudah saya kasih kamu harus membantu Profesor L. Siapa namanya? Alcinta 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 Belum mikirin jalan cerita lupa Profesornya tapi siapa ya? Oh Alcinta Dan dari alien itu dan akhirnya saya bisa ada di baris ini bersama empat orang yang ada disini prof Berarti alien itu kenal juga dengan saya? Ya mungkin Prof itu dulu waktu semasa muda datang ke tempat yang sama dan meminta permintaan yang sama bahwa suatu saat bakal ada seanak-anak raja yang bisa membantu Profesornya secara itu Oke Jadi orang tuanya kedenas dengan aku Alien itu juga kenal Abis saya gak kenal sama grup hokal Oke Siapa namamu anak bola? Nama saya Marcus Mar Pake C Marcus Bisa dipanggil Encus Encus Brok Bambrok Rahel Encus Bagaimana dengan Kau? Kau terlihat Cukup besar Ya Pernah kan prof Nama saya adalah Drex The Slayer Biasa dipanggil De Nomor tengahnya Biasa itu nama tengah dipanggil Muhammad Rais Marcibesi Rais Drex The Slayer De Gak bener Nomornya gak salah Nomornya gak biasa dipanggil Namanya De Saya dari Pasar kerajaan sebelah Saya hanyalah masyarakat biasa Cuma Saya terlahir di dunia ini Langsung dibong oleh orang tua saya Dan saya besar Tumbuh besar sendiri di pasar Dengan kekerasan-kekerasan yang saya alami Dan akhirnya saya berusaha bagaimana caranya Untuk bertahan hidup di pasar dengan kerasnya itu Sampai dimana saya memiliki kekuatan-kekuatan Fisik Yang saya latih Secara pribadi Tanpa Personal Trainer Saya datang kesini Saya mendapatkan kabar dan berita dari Para pedagang-pedagang di sekitar Katanya kalau Profesor butuh bantuan dan saya merasa Ini saatnya saya turun untuk membantu Orang yang membutuhkan kekuatan saya Itu? Pedagang itu kenal juga Gak tau jawabannya Gak tau Gak tau Pedagang-pedagang disitu Kebetulan mengenal dengan Profesor Karena katanya Profesor kalau di tempat ini Mesen cateringnya beli bertahannya disana Beli bertahannya di pasar situ Oh iya iya baik 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 Oke oke Ini adalah Sesuatu yang cukup menggembirakan bagiku Karena keliatannya Ya kalian cukup capable Untuk menjalankan misi ini Tapi ini misi yang sangat berbahaya Makanya kita bertemu di tempat ini Walaupun di luar rame Tapi tempat ini ditutup Supaya tidak ada yang mendengar Ini sangat rahasia Kalian tau Di kota ini Di ujung Ada sebuah rumah Yang telah lama Yang telah lama ditinggal pemiliknya Oke Konon katanya Terdapat aktivitas-aktivitas kultus Yang sangat Ya mencurigakan Oke oke Dan Saya perlu kalian Untuk mengambil sebuah Untuk mengambil sebuah Buku diari Dari dalam rumah itu Itu saja sebetulnya Misinya Oke Apa isi buku diarinya itu Profesor? Itu bukanlah sesuatu yang Perlu kau tahu Apa Abis Rael dijawab gitu Rael mau coba cari tahu Ini Profesornya ngebohong apa enggak sih Kayak apa sih yang dia sembunyiin Kalau begitu DM-nya Dungeon Master akan minta Rael untuk ngeroll Ini adalah roll pertama hari ini Oh Apa nih apa Gimana caranya bisa Maksudnya gue gimana nih Gimana caranya bisa ngeroll Tadi kan Dia mau coba cari tahu nih Dia ada boong apa enggak nih Profesornya Oh Bantingan bentuk itu tadi Ya bisa gitu Bisa itu Nah pada saat tadi Mas Indra bilang Gue harus ngeroll Nah makanya gue ngeroll D20 D20 Itu mah 6 lantai ya D20 Kita roll Nah di permainan ini Setiap hal yang mau kita lakukan Ketika kita pakai skill kita Atau mau nyerang lawan Atau mau membuat damage Dan lain-lain Itu kita menggunakan dadu Dengan cara diroll Dengan cara dilempar Tiap tindakan itu punya dadunya sendiri-sendiri Nah kali ini Contohnya kita pakai D20 Artinya sebuah dadu dengan 20 sisi Dan setiap tindakan Si dungeon master itu udah punya angkanya sendiri Jadi ngerollnya itu harus di atas Angka yang dungeon masternya itu pegang Menjelaskan sistem dadu ini Itu sangat luar biasa kompleks dan rumit Jadi sekali lagi Linknya ada di deskripsi Kalau misalnya mau lihat peraturan secara lengkap Tapi Kalau saran gue ikutin aja dulu permainannya Ntar mungkin bisa ngerti sendiri Hasilnya 13 13 Nah karena itu Nah dungeon master bakal minta Coba bilang Minta inside check namanya Apa tuh? Nah jadi dia ngeroll Dia 20 13 13 ditambahin sama Ini kita Inside kita Inside kita Inside cek di Oh plus 1 kalo gue Nah Rael berapa tuh? Plus 5 Berarti Totalnya itu 13 tambah 5 18 aset Wow Gede banget Itu supaya bisa ngecek bong apa engga Berapa ininya? Nah itu tergantung dungeon master Biasanya kalo gampang Paling cuma 10 Difficulty nya Kalo susah banget Di atas 15 Oke ini berapa? Nah dia dapet 18 Berarti kemungkinan besar Dia bisa dapet jawabannya ya Oh Tergantung bukan gue ya Oh Tapi kalo dia ngeroll Pake bonus-bonusnya dia kan? Pake bonusnya dia Berarti berhasil ga dia? Nah Rael udah ngeroll tuh tuh 8 bulan sekarang 13 Nah ketika Lu ingin mencari taunya kan Lu dengan lu liatkan Iya dengan lu liat Ekspresinya dia Dengan nada bicaranya dia Terus juga bahasa tubuhnya gimana Kira-kira ini ada yang disembunyiin ga sih? Rael bisa melihat Tatapan wajahnya si Profesor Ellara nih Serius banget Jari-jarinya ga ada fidgeting Semuanya tegas Tenang Oke Jadi Dia keliatannya tidak menyembunyikan apa-apa Oke Brok-bam-brok mendekat Ketika Brok-bam-brok mendekat Bahkan lu bisa Kan gua bilang tanpa nama bisa Lu bilang sayang Kan gua bilang Brok-bam-brok Gua mau nyebrok-bam-brok Dia suka-suka aja Bu Brok-bam-brok Mendekat Lalu dia menaruh gitarnya di depan Profesor Ellara Dari tadi ga ditaruh itu Dari tadi ga ditaruh Dari tadi ga ditaruh Dari tadi ga ditaruh Dari tadi kayak gini Berapa orang kajar banget Boleh ga? Boleh ga? Bisa ga? Boleh 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 Lo ga langsung ke depannya Profesor gitu kan? Engga Oke berarti gua minta lu Ngeroll dulu stealth Ngeroll stealth Jadi stealth itu D20 Oh plus 2 Plus 2 Dari tadi prof udah Intraksi sama lu kan Jadi gua minta lu Roll dengan disadvantage Nah disadvantage itu berarti Dikurangin ya Dua dadu Lo ngeroll dua dadu Pilih yang paling rendah hasilnya Dua-duanya keluar Hanya boleh ngambil yang terendah Yang terendah 11 sama 16 Berarti 11 Ambil 11 ditambah Sama stealthnya 2 Dua Berarti 13 13 Gimana? Eh! Kamu ngapain? Ketauan 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 Jangan dekat-dekat Saya Ketauan Hapus lu Ketauan Iya iya Maaf prof Maaf prof Tapi Saya tadinya ga mau kayak gini Iya Karena Prof itu teman ibu saya Tapi saya Engga aku aja nih prof ya Saya Saya baca ulang Tadi catatan ibu saya Tadi teman-tadi Sama El Rumi Dia bukan El Lara Masa jadi bukan saya El Rumi Iya Adeknya Al Prof Oh Aduh Aduh Iya dia mundur pelan-pelan Oh mundur Oke Tapi gue teman-teman Tapi gue bisa percaya sama Prof ini Karena Gue Diberikan Ilmu Sama Alian Karena Alian itu bisa menolong saya Untuk mendapatkan ilmu Tanpa harus belajar Oke Dan menurut gue di hari itu Pasti ada sejarahnya Jadi menurut gue Kita harus membantu Prof ini Oke Baik Saya setuju Lalu Prof, apa sih bayaran Kalo kita berhasil mengambil buku itu? Sebetulnya jujur saja Saya bukan orang kaya Jadi saya hanya bisa menawarkan Masing-masing 10 gold Jika kalian berhasil mendapatkan Buku di hari ini Bagaimana ditambahin 5 Menurut saya Tidak setuju Dia tidak setuju Dia marah-marah Apa-apa nih Kalo kamu tambah 5 Semuanya tambah 5 dong Lah Gak bisa gitu dong Karena selesai kembali Wah kalo lu mau ngomong sama Prof Bagaimana Prof Untuk mengambil jalan tengahnya Bagaimana kalo semua ditambah 5 lagi Mencus mengebrak meja Kaget dong Mencus mengebrak meja Oke berarti Lu mengintimidasi Profesor nih Ya Nah berarti Terlalu rendah Terlalu rendah Dengan resiko yang kita tidak tahu apa ini Oke Kalo gitu gue minta lu berdua Merol intimidation check Merol dulu Merol Berapa nih Tiga 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 ditambah Intimidasi itu di karisma Di karisma Tiga atau tiga tuh Tiga enam Enam Pandu Ini cus berapa cus Ini kan ya 20 ya Cus Empat Tambah Tambah Tiga Tujuh 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 Gak ditambah ya tapi masing-masing 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 Jadi setelah lo Ngebrak meja segala macam Profesornya Ya Upaya kalian Mengintimidasi aku Tidak akan berakhir Aku sudah cukup berpengalaman Lama setiap ini Aku rasa 10 goal saja cukup Untuk Ya orang-orang yang sudah berpengalaman seperti kalian Brok-bam brok bilang lo semuanya Kenapa ini Kenapa sih brok-bam brok? Kenapa sih brok-bam brok? Kita terima saja pekerjaannya Kenapa? Karena 10 goal itu Itu berarti buat kita Gak usah ditawar-tawar Mending kita pergi sekarang Boleh Kalo emang itu mau bawa brok Drake setuju Duh 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 setuju Duh gak konsisten Duh gak community loh Duh setuju Duh setuju Untuk berangkat kesana Iya Untuk mengambil buku tersebut Oke Jadi siapa yang tau jalan menuju ke sana? Prof Apa ada tau jalannya dimana? Bagaimana prof Supaya kita tidak nyasar Ya mungkin ada peta Atau klub Rumahnya Kalian keluar dari bar ini Lalu berjalan ke selatan Di ujung Kota ini Ada satu rumah besar Yang mana pagar beton yang tinggi Yang Di depannya Ada Hiasan ukiran-ukiran naga Itu rumahnya Oke Masuk ke dalam Dan cari Buku Diari Oke Siap Kita berangkat Kita berangkat Kalian bisa saja mati Dan jika kalian mati Jangan salahkan aku Tenang saja prof Kita tidak akan mati disini Betul prof Saya sudah punya ilmu dari alien Saya adalah orang yang paling kuat prof Mari kita jalan teman-teman Oke Kamu paling depan D Oh iya Kamu kan yang paling gede Ya Kamu jalan paling depan Kamu yang paling depan Kamu jalan yang kedua Oke Kamu jalan yang ketiga Nah kamu Main suling Untuk mengiringi Untuk mengiringi Untuk mengiringi kita semua Boleh Oh biar tidak boring Mari kita iringi musik dari Bro Bro Tapi saya cuma hafal Top 40 buat suana Boleh suana Boleh suana Cuman itu insya Allah Top 40 nya disitu Selera musik saya agak spesifik Oke 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 Kalian berempat keluar dari bar Dan melihat Ini di kotanya Sudah semakin sore Oke Dan Terasa angin laut Mengenai wajah kalian Kalian berjalan Sesuai dengan arahan Profesor Ellara Menuju selatan Oke Setelah beberapa menit berjalan Mungkin Setengah jam deh berjalan Kalian bisa melihat Ada toko-toko Ada Restoran lain Dan sebagainya Kalian mau jalan terus? Atau ada yang mau kalian eksplorasi dulu Di kota ini Di kota Willowbrook Apakah di Jalan menuju rumah itu Ada binatang Ada hewan Oke Perception check Wah oke Perception check Gitu Cumananya 2% Perception 0 Berarti langsung cukup roll aja Cukup roll aja Dice 20 Ya Ini ngurang kali ya 4 ya Itu si tengah-tengah sih Tengah-tengah Mulang Mulang oke 4 Ya Gitu Gak usah diulang Memang dapatnya ini Hasil rollnya 4 Ketika Brok-bam-brok melihat-lihat di sekeliling Tidak ada satu pun binatang yang terlihat Oke Tanya burung-burung di langit Yang sedang berterbang Tapi pada saat Brok-bam-brok sedang coba melihat-lihat Rael langsung kayak nepok Bahunya Dan kasih spell guidance Jadi tambahin D4 Siapa tau berhasil Oh ada spell Buat nambahin checknya Iya Oh jadi yang udah 4 tadi Ditambah guidance Ya Pastiin lagi Siapa tau berhasil Siapa tau Rael Kalian kita temen semua bang Semua kita Saling kenal Kamu gak ada ngasih guidance Kebrok-bam-brok Nah emang skillnya dia dong Ya kenapa gak punya skill Nah itu kita serang nih Nah kita tukang buku Ya iya Tukang ngejig lo Gak suka lo emang gue Bok-bam-brok main suling Eh jangan gak sopan itu Itu nama jangka orang Rake ngobrol jangan main suling Tetap main suling Oke roll ya Roll Tiga Tambah tiga Tujuh Dari kejauhan Terdengar suara gong-gongan anjj Jauh Ada binatang Ada tapi agak jauh Agak jauh Agak jauh Lo memutuskan untuk Mencari dia Atau enggak Brok-bam-brok Mendatangi suara anjing Ah menurut gue gak sih Dia tidak setuju Dia tidak setuju Karena menurut gue Kalau kita mau suara anjing Iya Karena ya Kalau dengan suara anjing dikejauhan Itu lebih baik kita Menjauh Menjauh terlebih dahulu Karena kita gak tau apa yang ada di depan Anjing itu sendiri Terkadang memang suara anjing Pas kita dateng Kura-kura 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 Tapi guys Suaranya itu suara anjing Gak mungkin kalau kita dateng Suaranya anjing Tapi ternyata dia hewan lain Sudah pasti itu anjing Gak mungkin kelinci bawa Lost Packer Menurut suara anjing Kita tidak tau Akhirnya Brok-bam-brok terpaksa ngomong ke mereka semua Tau gak kenapa saya mencari hewan Kenapa? Karena saya punya spell Saya punya mantra Untuk berbicara pada hewan Tapi menurut gue Maaf-maaf bro Tujuan kita kesini adalah Untuk Buku Buku diari Jangan fokus ke yang lain dulu Kalau ingin ke yang lain Kita bisa explore Restoran dulu Apakah dia punya binatang yang bisa Kamu bisa Makan? Gue dengar dia makan Tapi diapain tadi Skilnya? Diajak ngobrol Di dalam restoran itu Karena kita gak tau Siapa tau ada kucing dapur Bamrok menggeleng Lalu berkata Ncus, ncus, ncus Terlalu Terlalu Namanya Ncus Ncus Ya 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 Brok-bam-brok mengeluarkan spell Yaitu mage hand Mage hand itu apa? Mage hand Dia membentuk tangan Apa? Men summon sebuah tangan Oke Lalu tangan itu mendekati Siapa namanya? Ncus Lalu menampar Kenapa? 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 Lalu dibalikin lagi tangannya Ke Brok-bam-brok Itulah kenapa Lu kalo bantah gue Ini yang terjadi Wah ancaman lah Engga, gue Ingat Berapa blok Gue tuh Udah terlalu pintar Gue udah terlalu banyak baca buku Dari kerajaan gue nih Lu harus percaya sama anak raja Gue baca buku Bahwa kalo ada suara lolongan Dari serigala dari jauh Itu pertanda tidak baik-baik saja Jadi menurut gue Jangan kesana Daripada nyawa kita sempat terancam Di awal pertemuan kita Gue gak mau kita berempatan yang kehilangan Jati dirinya Kehilangan satu sama lain Iya Itu Dia setuju dengan Siapa nama mau? Cus Dia setuju dengan Cus Mbak-bam-brok mendengarkan itu semua Dan dia berpikir dalam kepalanya Oke, oke Penjelasannya bisa dimengerti Dan dia sudah tidak ingin lagi mendekati anjing itu Karena di depan dia sudah ada dua anjing Kalau lu bisa Kututkan Nggak ada suara anjing itu Kucuk-kucuk Kok bisa ada Apa yang Apakah Oh, di belakangnya ada Oh iya Oh iya Kok bisa tiba-tiba ada Ngapa kita debakin anjing jauh Jadi berupa-bara menganggut Setuju nanti Bagaimana kalau kita mencari anjingnya nanti setelah kita selesai mendapatkan bukunya Setuju gue sama Rael? Rael ini bijak sana sekali Gue bentar-bentang dibantu Iya betul sih Dia bisa ngeruat Saya gampang dibeli memang Gak beli pendirian, belum pampuk Belum pampuk Gampang dibantu dia Oke oke Serau aja, ada buah ahli sihir disini bro yang udah baca buku tanpa harus belajar Tapi bro ingin kasih tau, kalau nanti ketemu binatang kasih tau bro Oke aman bro Supaya bro bisa ajak ngobrol Jadi gimana? Nah kita mau lanjut nyari buku di hari atau kita mau eksplor ke restoran dulu Siapa tau ada binatang yang bisa diajak ngobrol sama brok mabuk Terus tujunya berangkat kesana cari di sekitar rumah tersebut yang ada binatangnya baru cari clue disana Berarti kita gak usah eksplor restoran? Di dekat rumah tersebut aja Kalau ada binatang Lu gak lapar? Di sana denger-dengar ada warkop enak sih Iya oke Boleh Mari kita lanjut Oke mari kita lanjut Oke Kalian berempat melanjutkan perjalanan Semakin dekat ke tempat yang digambarkan oleh Profesor Elhara Tiba lah di depan kalian Mungkin sekitar 100 meter di depan kalian Terlihat tembok besar dengan ukiran-ukiran naga Tetapi Ada dua orang yang menjaga gerbang Oke Dari tempat kalian berdiri kalian bisa melihat nih Tapi belum jelas mereka siapa Pake baju apa Belum jelas Tapi ada dua orang Oke Oke Tanah-tanah sama semua Oke Diskusi kita diskusi Tingang Buah ini Anak raja dari kota sebelah Gak mungkin dong Anak raja kota sebelah gak terkenal Buah Pasti semua Tapi Brok juga tidak kenal Kamu siapa? Dia juga gak tau kamu siapa Iya Karena kamu bukan tinggal di kota kerajaan saya Nah apalagi kamu keluar sini Ini kan dua kerajaan kamu Ini kan dua kerajaan kamu Ini kan dua kerajaan kamu Iya Tapi Tapi Saya berasumsi Iya kan Iya kan Ini artinya Ini artinya Ini artinya Tapi Tenang Tenang Gua bisa ngatasi ini semua Gua tau karena Gua bisa ngebaca Apa yang ada di Naga itu Naga itu gua tau artinya Oh Apa itu artinya Artinya naga itu Tapi nanti gua harus nanya dulu Nanya ke siapa Ke penjaga itu Eh lu gak tau Gua tau historinya Gua tau historinya Encus Kita itu ditugaskan Sama El Rumi Untuk dateng Siapa El Rumi? El Rumi El Rumi El Rumi Ya Sama El Kita ditugaskan Untuk masuk ke rumah itu Dia aja ngasih tau kita Kalau nyawa kita mungkin rancang Benar Berarti kan dia udah tau ada bahaya menghadap Oke Kalau kita dateng-deng ke depan penjaga gitu kan Oke Bos-bos gitu Berarti kan Mereka bisa curiga Dan mungkin tidak akan disetujui Oke berarti gini Mereka bisa tau Kita gak akan bisa Gua punya gini Gua berdua sama dia Maju ke depan duluan Tenang biar gua yang paling depan Iya tapi gua Karena gua tau histori yang ada di naga itu Gua tau Lu bisa ngerti Gua bisa ngerti Dan menurut gua Wah gua Kayaknya penjaga ini lebih Menal Sosok orang tua gua Karena dia sosok raja Itu sih Karena itu Gua yakin Gua yakin gitu Gua yakin gitu Lu yakin tapi gua Siapa yakin Lu yakin gak? Kalo yakin Ayo biar gua maju paling depan Kalo dia di depan Gua mah yakin Pasang badan aja kalo gua Lu sesuai karakter 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 Tolong Ya ini namanya bro No persuasi The Simpsons Gak boong Lu boong berarti Bapak lu gak terkenal ya Bukan itu Bukan itu Bukan itu Lu angin kita Lu mesti gak tau kalo mau boong Kan lu ngaku sendiri Lu itu ngaku ya Lu itu ngaku Emang boleh disebut itu Terserah Iya terserah Karena lu ngomong barusan Iya tapi kan gua Itu gua gak boong juga Lu gak pake bahasa neraka Harusnya ngomong bahasa neraka Iya gua pake bahasa neraka Tadi lu gak Lu mau bahasa neraka Coba ngomong pake bahasa neraka Brok melihat Mereka ngomong dengan bahasa neraka Tadi Lalu Brok Mengeluarkan sebuah mantra Mantranya itu Terlalu banyak ilmu disini Ada disini Eh sumpah Eh sumpah Kayak yang majalah bobo Yang musuh gua Ada disini Kita berangkat Kita yang perang Ngapain Ada Lu mau ngasih serang lo Lu mau ngasih serang lo Kita mau ngasih serang lo Iya kita udah ngomong diari doang Tapi karena kalian ngomong pake bahasa yang saya tidak ngerti Saya penasaran doang Saya mengeluarkan mantra Mantranya namanya Comprehend language Artinya Memahami bahasa Apapun Asing Saya mengeluarkan Dan Brok menaruhnya di dirinya sendiri Lalu dia melihat Mereka ngomong Yang artinya Apa artinya Artinya Bahwa logo naga itu adalah Hewan mitologi yang Dikit lagi itu ada di buku diari Karena buku diarinya itu Ada logo naga di buku diari itu Jadi Kemungkinan besar Ini adalah cocok Dikit lagi kita sampai ke Mendapatkan buku diari itu Menurut lu Di buku diari itu Ya menurut lu kan Ada logo naga Iya di buku diari itu ada buku naga Belum tau bener kan Ya gak tau juga Coba Apa google lagi Room Ia bisa Emang bisa gitu Danger Master Belum tau nih kita Belum tau 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 Perception Belum tau Empat Empat Lima Sembilan Karena ini sudah mulai sore Dan sudah mulai ada kabut Jadi jauhan 100 meter, ga terlalu jelas tuh pada kabut lagi gimana? menurut gua mendingan lebih baik ga terlalu jelas, terus tadi de mau jalan ya ya bentar deh nih di doain dulu, jadi dapet guidance guidance nanti kalo mau ngeroll skill nanti ditambahin sama D4 D4 ini? kalo mau ngeroll skill satu aja, satu doang sekali maksudnya, kamu siap de untuk maju ke depan karena saya bakal ngobrol sama penjaga itu siap eh, tapi ntar ncus yang ngobrol kalo gitu nyes aja deh, kasih guidancenya ke ncus oke, bisa pilih kalo lo yang ngobrol, aku cuma di belakangnya jagain oke nah, cus sama de berjalan mendekati dua sosok yang berdiri di depan gerbang ini dan mulai terlihat mereka badannya tegap-tegap bawa golok dua-duanya terlihat golok yang sangat besar dan tajam di pinggangnya dan mereka berdua menggunakan selendang-selendang berwarna merah oke dan ketika kalian mendekat mereka yang tadinya duduk berdiri bawa golok itu stop kalian nyasar? tidak menurut saya ini adalah jalan yang paling cepat untuk menuju apa yang kita tuju huh apa yang kalian tuju? hmm intinya kalian berdua ini tidak perlu tau karena kalian hanya penjaga saja karena saya butuh orang yang lebih penting dari kalian kita butuh masuk ke dalam secepatnya oke, dia melihat temannya terus melihat kalian apa maksud kalian? tidak ada yang lebih penting dari kita disini berdua dia terus lari jangan nih gimana sih? jangan lari jangan lari lu gak usah perlu tau oke, jadi saya ingin bertanya dengan kalian kalian apakah penjaga disini atau bukan? atau pemilik... atau pemilik tepok ini grok melihat rael di belakang menggeleng ini bener teman kita kalau kita harus segera membantu mereka kan kalian gak denger gua? dari kejauhan dari kejauhan kelihatan kan? grok berlari sambil menggandeng rael lalu bernyanyi dia pikir dia yang menceng gak, tapi grok berlari ya menggandeng rael ke depan kalian grok merasa ini situasi udah sangat darurat jadi grok mau tidak mau mengeluarkan mantra lagi mantra itu banyak nih banyak nih emang grok mengeluarkan mantra selip berusaha membuat tidur si penjaga itu emang lu gak mau nyala ya bentar lu selip tidur ada 2 penjaga 1 di coba disini nah tergantung rollnya 5 di 8 kalau misalkan angkanya melebihi hit pointnya si penjaga ini dia bisa tidur tapi kalau gak, gak berhasil hit point penjaganya berapa? kita harus ngeroll lu ngeroll bang ngeroll ya ngeroll berapa? 20 ya? 1 lagi ini waduh 16 tambah 16 tambah 6 32 tambah 6 38 30 waw oke coba lu gambarkan gimana brok bambrok mengeluarkan mantra itu brok bambrok brok bambrok tolong berbambrok jangan sampai kena ke kita juga ini serius nih jangan sampai kena ke kita juga tolong lindungin rel rel lindungin kita dong brok bambrok ini lama belajar mantra nya dari perguruan dia diajarin sama gurunya apa namanya perguruan nya? gak tau gak tau gak tau gak tau brok bambrok menghibaskan tangannya lalu dia wak waw tidur dia tapi itu caranya wak waw wak waw oke setelah brok bambrok berlari menggandeng rel sambil bernyanyi lalu dia tiba-tiba wak waw dua penjaga tadi tiba-tiba kebak berhasil kita berhasil kita berhasil kita bisa masuk gila dua-duanya terjatuh tergeletak di lantai tidak bergeming dan mengeluarkan suara ngorok wuuu kalau kita ambil barang-barang gampang tidur gampang tidur sampe tau itu bisa kepakai kita pas mengambil buku diari setuju gak? sebelum kita ambil coba kita pindahkan dulu gampang ada yang lewat kita tumpuk biar penjaga-penjaga bantal gampang boleh eh tolong kampungan yang paling kuat disini angkat mereka berdua digeser ke sebelah diumpetin ada salah satu pohon disitu diumpetin dibelakang pohon biar gak keliatan oke sebelumnya gue minta lo nge roll slide of hand dulu nah untuk gak tau seberapa bagus tuh disembunyi ini seapik apa yang dadu mana nih mas yang D20 nah lo tambahin sama eh slide of hand kok kok gak nge roll emang begini main warlock bang kan gak berantem lu ganteng lu ganteng baik hati ini bagus dong gue selip jangan di roll ini mas 12 di sini ada gak? oh slide of hand ada dexterity ada slide of hand berarti 10 ya 12 tambah 2 oh 14 14 lo menyembunyikan dan keliatannya dari sekitar tuh gak keliatan gitu jadi paling aman nih 2 penjaga yang sedang tertidur tidak terlihat dibalik oh aman mari kita colong jadi nyolong gak? senjata-senjata ya? menurutku kalian yang bawa senjata itu karena saya sudah membawa kapak ini senjatanya kita ambil gue pengen nyari info yang lebih penting di dalam itu ada apa aja sih bagiannya dia? oke oke roll investigation check jangan bukan gue yang ini siapa yang ini? emang gue? oh ini investigation ya roll berapa sih? terus ditambahin sama D4 karena ada dikasih guider guider 20 tambah D4 ya ditambah aja supaya tau oh 4 nya di roll dulu ya 2 tambah 18 tambah tadi investigation ya plus 1 investigation gue gak di intelligence intelligence gue 14 plusnya berapa yang kecil? 0 plus 2 plus 2 20 mas total berarti lo akan merogoh-rogoh kantong mereka atau gimana nih? iya saat lo merogoh-rogoh salah satu kantong dari penjaga ini lo menemukan sebuah kertas iya keren nah saat dibuka itu bahasa dwarf ada yang ngerti bahasa dwarf gak? rael bisa bahasa dwarf rael bisa bahasa dwarf nice rael nice rael banjalas itu kertas merupakan pesan atau tugas jadi maksudnya kayak surat tugas surat tugas disitu tertulis tugas kalian menjaga jangan sampai ada yang masuk dan kalian sendiri hati-hati kalau masuk karena banyak perangkap aduh sudah banyak perangkap lagi banyak perangkap dalam itu artinya tadi? iya kan? rael kasih tau artinya itu ke kalian hati-hati jangan masuk jangan banyak perangkap hati-hati kita tetep harus masuk kan kita harus terang teman-teman gua bisa merubah semua ini jadi aman jadi kita bisa langsung ke buku diari itu gimana caranya? caranya gapapa? gua punya ini mau dari alien apa itu? apa itu? gua bisa merubah apa? ruangan yang ada perangkap menjadi tidak ada bagaimana caranya? caranya begini wait apa itu? pusing mas kan mikir abis itu gimana lagi sih? gak bisa gak ada kayak gitu ini kan gua bisa ubah ruangan kan? kan ngubah suasananya menjadi lebih bau atau menjadi suara-suara oh buat kebaruangan liatah kamu tidak sehebat itu mas kamu banyak brudernya mas dengan teman-teman mas makanya tahan-tahan saja saya enak raja loh jangan-jangan bukan alien itu saya enak raja loh jangan-jangan orang lagi cosplay itu kamu salah lihat bukan alien itu berarti kalian mau masuk lewat pintu gerbang depan dong iya terkunci bagaimana mungkin dia bisa hancurkan bagaimana iya itu baru saya mau bilang bagaimana saya dobrak saya akan dobrak pintu ini dengan kekuatan saya oke coba coba kok lu gak marah-marah? kan enggak enggak dobrak gak usah marah-marah lah gak usah marah-marah dulu jangan terlalu emosional gue ini intimidasi kayak gitu iya 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 itu lebih serem biasanya bisa lebih serem diem tapi keter orang nah gua paling takut sama lu gak takut bro enggak lu berundang dulu dari tadi enggak gua gak takut sama lu waduh skill enggak takut gua bro enggak takut gua bro enggak takut gua bro oke nah lu mau ngedobraknya gimana nih lu dobrak oh lu dobrak itu ya oke kalau gitu langsung aja kita athletics check kalau gitu sebelum itu biasa di doain dulu oh iya d4 lagi d4 lagi berarti sebelumnya ngeroll yang d20 roll dulu 2 6 6 d4 nya ngeroll juga roll juga 3 3 9 atletiknya set 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 2 atau 2 11 ya 4 mas eh 4 itu 2 6 tambah 13 13 total 13 ya saat dia mendobrak dengan tubuhnya yang besar terdengar suara yang sangat keras terdengar suara yang sangat keras dan pintu itu terbuka terbuka lebar ya kita keren guys kita timnya keren banget guys mantep guys keren 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 biasa aja sih gue juga biasa seperti itu biasa saja terlihat tiga orang terkaget-kaget ha? aduh ada orang lagi apa ini? apa ini? bingung jawabnya apa? mana penjaga di luar? udah kamu tenang ya akan aku urus semua ini apa ini? luar ilmu bro jadi kita ribut nih gue pake Eldritch Blast langsung Eldritch Blast langsung ngomong tiga doang nih pada saat kaget gue langsung maju ke depan nyerang juga karena tiga orang oke karena kan megang apa kan habis makin beli kalau berikan saya rael batu saya jadi battle ya nih ya gue nyerang batu saya rael pake grade X oke kalau gitu untuk memulai ini adalah battle pertama kita nih battle pertama guys fight 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 guys oke dalam setiap battle hal pertama yang kita roll adalah namanya initiative initiative nanti gue akan bilang roll initiative nah itu kalian roll D20 ditambahin sama initiative oh ini initiative itu masukin di? ini 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 armor kelas oh oke oke initiative gue dua nih gue juga dua kita roll ya oke roll set 2 2 3 6 ditambah 8 16 16 10 18 18 rael ngeroll juga gue 10 17 minus 1 berarti 16 10 tadi 10 10 10 18 18 8 kenapa 18 gokil? gue maru gak lo maju duluan berarti inisiatif itu kan action duluan oh iya itu yang jalan duluan nah dari hasil inisiatif yang paling cepet geraknya itu ncus iya jadi ncus boleh bergerak duluan oke oke jadi semua si tiga orang ini kayak kaget gitu langsung siap-siap megang goloknya dan ncus bertindak duluan oke silahkan lo mau menyerangnya gimana nih ini biasanya kita pake pake map ini oke jadi gue akan set up ceritanya keren suruh ya cintanya nih ini bandit nih ada tiga jadi disini ada pintu pintu ya kan pintunya udah kebuka lebar ini adalah halaman oke dan nih lu liat rumahnya disini nih jadi dijaga sama tiga orang ada rumah disini nih guys ini kayaknya bakal berat nih kan udah dia nyerap gua ya tapi ini kayaknya berat sih 3 orang kan nah pergerakan itu lo bisa liat di karakter sheet lo kalo ini speednya 30 lo berapa? satu ini 5 feet mas mau liat maksudnya gimana? gak ngerti gue tadi dari posisi lo lo bisa gerak satu kotak ini tuh 5 feet jadi kalo misalnya 30 feet berarti lo bisa gerak 6 kotak dari posisi awal lo tadi gak ngerti gue tadi disini terus jalan ke 6 maksimal 2, gak, 4, mah, 6 nah itu disini lo masih punya action kalo lo ada yang tadi lo bilang lo mau Eldritch Blast itu bisa dari tempat lo ngenain ke oke, pake pake bentar-bentar, gue ewe dulu di luar meteor nih anjay oke, Eldritch Blast itu kayak itu bisa dipake langsung ga kalo gue bikin ke satu orang dia mati gue pindahin bisa kan? nah maksudnya gue butuh ini si... di ini buat ngebunuh orang yang gue bekuin itu oh iya pada saat lo bukuin gue bunuh bukan Eldritch Blast itu cuman lempar itu doang ya serangan dia attack dia bukan, bukan hacks dia dia ketuker sama hacks ya apa itu hacks? hacks yang itu kan yang bisa pindah kan? iya beda-beda kalo lu langsung lo kayak nyerang doang aja oh berarti bebas nih oke Eldritch Blast itu cuman kayak basic attack-in tapi gue bisa pake hacks ga? bisa kalo mau hacks? lo ada sih di ganti lo ada hacks buat apa? hacks itu yang bekuin itu set nanti yang musuhin bekuin kalo mati gue bisa pindahin langsung jadi bisa dipake langsung dalam waktu yang sama bukan nunggu sehari dulu nunggu langsung gue berarti kalo ngehacks orang dia gak bisa ngapa-ngapain hacks itu lo saat lo ngelukain dia lo ngelukain ekstra D6 jadi jadi kan lo ngehacks gue nih misalkan nah saat lo ngelukain gue kan lo udah ngeroll damage nanti gue dapet damage sekian lo tambahin lagi pake D6 jadi nambahin serangan lagi eh nambahin lupa lagi nambahin lupa lagi jadi orang yang ngehacks itu istilahnya lo kutuk gitu iya gue mau pake hacks itu tapi itu bisa dipindahin kan? bisa untuk sari karena untuk buat tiga yang lawan tiga penjaga ini gue butuh skill itu tapi si D6 berarti harus ngelawan yang lo hacks karena hacks aja gak ngurangin HP kan? oh berarti gue yang nyerang makanya itu gue butuh-butuh D6 cuma buat cus doang jadi kalo misalnya nanti D6 nyerang yang dihacks gak dapet bonus tapi harus lo yang nyerang culun kekuatan lo culun lo gak hacks abis lu cuma ada doang yang bisa dapet bonus attack tapi kan kita ini namanya kerja sama brother bener-bener lah enggak kan barusan di bilang kalo lo ngehacks orang si demukul si lawannya gak gak dapet bonus damage iya cuma buat ncus dong cuma buat ncus dong jadi kalo orang lain demukul udah gak dapet asesia dong mending Eldritch Blast iya jadi Eldritch Blast gue udah pake Eldritch Blast ke yang mana tapi tapi ini gue harus ngasuk lo kalo gue mau pake Eldritch Blast teman-teman untuk ngemulihin untuk nge-charge lagi tapi lo masih bisa Eldritch Blast lagi kan kalo Eldritch Blast bebas kalau Eldritch Blast bebas Eldritch Blast bebas setiap kali lo turn lo mau pake terus boleh oh bisa oh Eldritch Blast tuh kayak kendraint oh ya mending Eldritch Blast oke lo mau Eldritch Blast yang mana nih eh sorry yang songong nih mukanya yang songong yang tengah oke berarti lo roll D20 plus plus 5 karena dari skillnya dari itu karisma karisma lo ini deh gue roll nih 20 14 19 19 gede banget 19 oh itu buat nge-hit ya tapi ya 19 19 19 pas lo coba lo gambarkan bentuknya Eldritch Blast lo tuh kayak nih schnell zw permintaan shhh sekarang buat damage componen gw adding kayak gini misalnya yang ngotik kayak gini Cikkat Berapa? 8 Lumayan 8, ya dia langsung Terus kayak langsung berlutut gitu Saking kesakitan Tapi dia pelan-pelan berdiri lagi Terlalu lemah, terlalu lemah mas Terlalu lemah mas ilmunya Gak tapi kan sempet berlutut ya Tapi sempet berlutut bro Lu mengakuin gak gue anak raja nih sekarang Tapi belum, kita belum menang Iya dia udah keluar darah dari mulutnya Ah liatnya keluar darah Hahaha Mudah sekali brother Nah itu tadi barusan lu menggunakan action lu Nah disini lu masih punya bonus action Kalau lu mau pake hacks Masih bisa berarti Misalkan lu abis Kan tadi lu address blast pake action nih Lu masih bisa ngelakuin satu bonus action lagi Nah karena hacks itu harganya senilai bonus action Lu boleh kalo mau ngehacks di turn ini Mau ngehacksnya lu Hacks atau hellish rebuke biasanya? Hellish rebuke itu Itu reaction Itu nanti kalo Oh itu nanti Berarti ya Misalnya hacks doang Gak perlu harus dipake Gak harus Pilihan lu Lu mau pake apa engga Gue masih punya kesaktian lagi Apakah kalian setuju untuk menggunakan itu atau tidak Nanti Karena ini masih awal Jangan-jangan sekali dipukul langsung mati Iya Sama side Kan kita gak tau HP nya berapa nih Iya kita Udah berlutut semangnya dia Udah keluar darah juga Buat ya nanti aja Nanti gue bisa hingga lain Apa gue harus ke yang lain biar dia gak nyerang Jadi ketika turnnya musuh Ketika menyerang Jadi hanya dua kali bukan tiga kali Itu pinter banget sih Gimana? Kita hacks yang lain boleh? Boleh Hacks yang lain Agar satu dari musuh itu tidak bisa ngapa-ngapain Tetap masih bisa ngapa-ngapain Yes Gak ngerti lu Kayak tadi nih kan udah nih Ngebunuh dia ya Ngekill dia tuh Ya udah nanti kalo misalnya dihacks Ya nanti pas turnnya Pandu jalan baru ada bonusnya Hacksnya Kalo sekarang ya udah gak Gak ada Tapi jangan gue kasih Gue kasih hacks Lu mau nyerang yang mana? Gak ngaruh itu Gak ngaruh Dia juga gak ngaruh Cuman maksud gua Kalo ini dia udah tinggal dikit Tinggal dibunuh sama de Berarti sekarang lu tinggal haacks yang lain Supaya di turn berikutnya Kalo lu nyerang dia Dapet damage tambahan kan? Iya di turn berikutnya Di turn berikutnya Di turn berikutnya iya Kalo lu edric belt blast yang satu Tapi damage tambahannya cuma dari incus doang Dari lu Iya Yang lainnya gak dapet damage tambahan dari haacks Lumayan Iya lumayan Iya Boleh gua kamu yang samurai tuh Yang samurai ini Iya Kena haacks tuh Kena haacks Sip Oke turn lu udah say Kita lanjut ke turn selanjutnya Kena dia Gak ngaruh Langsung kena Kena haacks langsung Gokil semuanya Keren Kena berapa spell Mantap Mengakui Cuman keraja Jadi pas lo haacks Digidatnya ada lambang lo gitu Udah Isilah gua tandain lo Isilah gitu Iya Isilah gitu Oke ngajin gue disini Wuuu Mantap bro Oke Next yang 316 trial ya Trial Next Oke Itu apa lo jubitan Buat nandain aja yang jalannya Siapa duluan Oke Tadi udah di Blast Sama Encus Maka raya kayak jalan dikit aja Dua Di sini Gak jauh-jauh Terus nargetin Tadi yang udah diserang Ada kayak cahaya gitu Dari langit Sacred Flame Kesedia mas Wuuu Spell ya Dari atas tuh Gokil Dex save Nge-heal musuh Dex save ya Sacred Flame Oke Dex save Kalo save nya gagal Usuh gimana? Sandstripe Sandstripe buat kulit Dex save ya Sandstripe 11 Gagal Gagal Kalo gitu dia kena damage Sebanyak Dua aja Dua Usuh nya kena dua Dia teriak lagi Sekeren dari langit Kena dua Tidak udah 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 Jalan lu udah Ada jantung Gak harus Dipake semuanya pun Nah saat itu Dia langsung Berlutut lagi Di di budur lagi Tapi matanya udah keluar darah Udah dikit banget Guys Musuh yang di tengah itu Diskarat Deket banget Lepas Dari Lanjut Si Bandit si bandit yang sekarang si banditnya duluan lagi dia langsung mendekat tuh wak gak apa gue sih lo deketnya kecil lo ya terlalu deket sama gue lo kepedean lo kepedean lo udah tau HP lo rendah iya gue mah pasang banget selalu matiin dulu ya sambil teriak dengan tenaga terakhirnya dia dengan goloknya yang besar dia tuh lo teriak oke kita roll mati dulu 16 keku keku maaf 16 plus 3 jadi 19 AC lo berapa? armor kelas lo Ace? armor kelasnya apa? oke definitely kena jebret damagenya sekarang oke gue ngeroll 1D6 plus 1 6 nah disini tadi Cus punya reaction namanya helis ribuk jadi pada saat Cus sekarang bisa pake reactionnya tapi cuma sekali dong spell slot abis spell slot cuma satu kalau mau dipake bisa terlalu jumawa terlalu jumawa mainnya kalau mau dipake bisa sekarang lu siapa yang ngitungin kotak gitu weh siapa juga yang berantem di tempat gak ada gak pasti mau maju mana dia gak mau maju udah kena tuh tapi belum jalan waktu jalan dia lain tau ya ya saya abang juga kaget tiba-tiba golok itu mengenai badannya ngcus dan cukup dalam lo kena 6 damage HP berapa lu? 9 ya 3 juga sih tinggal 3 darahnya bisa di heal bisa di heal nanti tenang aja klerik wah berguna gak kayak lu bang suling lo suling lo suling lo suling lo pales ya liat apa yang terjadi nanti oke gue berarti berkurang ke 6 poin jadi tinggal 3 oke oke si concentration check oh iya berarti lo mesti concentration check untuk ngejagain heks lo supaya dia tetep lo tandain si concentration check itu dimana ya? lo roll D20 roll lagi seru banget ya terus? terus lo pake concentration itu apa ya? constitution ini gak masakin? set 15 masir tanda ini di jedatnya masih ada lama masir tanda berarti oke next pergerakan selanjutnya bandit yang ini kapan sih bro dia ya 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 maaf 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 cuma sampe sini dia oh gak nyampe gak nyampe udah habis itu sekarang yang tadi 10 de ya de oke de berangkat de lo mau ngapain? depan depan gue mau nyerang di depan lo ada 2 tuh bandit mundurin gua bisa nyerang gak tuh? mundurin gua suruh mundur dan ada lindungin gua bisa gak tuh? bisa cuma berarti lo pake action untuk mundurin jadi lo gak bisa nyerang jadi lo gak bisa nyerang ini bunuh yang udah sekarat bunuh yang udah sekarat gua bunuh udah yang sekarat gak apa-apa lu lecet lecet ma gua nyerang oke lo mau nyerang yang mana yang sebelum nyerang mau marah marah gak? mau rage gak? oh bisa berubah lu jadi marah boleh? rage iya boleh gimana tuh bentuk rage nya gimana? bentuk rage nya gimana coba? marahnya gimana marahnya? jangan bunuh teman gua gitu jangan bunuh keturunan gua anjay buku kan keturunan gua turunan bon ini kan namanya tefling kita satu keturunan saudara-saudara saudara iyeh haaah bocah-bocah bandel mati nih bocah-bocah bandel bocah-bocah bandel bocah-bocah bandel gede badannya gede beraninya nyerang-nyerang dia kalo beran lu maju sini lu bro oke maju bos rage to rage oh kayak yang ex lu kayak ngecall iya ngecall langsung ngecall gitu tadi yang mana yang sekarang berarti maju dulu berarti lu maju selangkah segini set bisa nyerang 2 langsung gak sih? gak bisa sayangnya bisa oh belum bisa tadi yang udah sekarang yang kanan yang kanan yang kanan yang kanan lagi depan nah tuh gua nyerang yang ini oke singkat lu roll d20 d20 terus lu liat weapon lu, lu pake weapon apa sih? gratis itu lu bisa liat tuh berapa plus berapa hitnya plus 4 oke lu roll d20 oke tambahin 16 16 20 oke kena kena kapak lu kena ke badan dia diberlihat lu taro damage nya sekarang damage nya damage nya damage nya yang mana tuh d20 1 1 rage rage lu udah marah plus 2 rage sama aja lu haru juga sama aja kan tadi berapa hasilnya? damage nya damage nya 1 1 ditambahin strength nya plus 2 plus 2 plus 2 plus 3 tambah 2 lagi dari rage oh 2 dari 5 5 total oke agak pendak gedean gua brother iya gedean gua gedean gua brother gak bisa ngelindungi rumah gue belain lu gak bisa ngelindungi rumah gue belain dia tapi ketika lu mengayunkan kapak lu kebetulan yang lu liat kan si badan ini matanya ada keluar darah mulutnya ada keluar darah bener kapak lu mengenai lu pengen yang kena-kena kepala ini pipi pipi tapi mukanya kebelah wooo wooo gue ngincer yang udah berdarah-berdarah jadi masih lemah bang lu rical oke itu juga sepa berkat gua yang ngasih damage gede brother mati di jatuh sini darahnya muncar guys gila keren 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 dia masih bisa memuji sama main suling masih ada 2 lagi kecepat bisa memuji sama main suling doang bro magrok slow sulingnya bakal keluar ntar tuh gua aja sulingnya suling bambu gak? sulingnya suling bambu suling bambu suling bambu oke gua dong ya ya jatuh jatuh bro mau jalan oke mau jalan satu dua tiga empat lima enam bro mau kesini oke mau jelas aduh tertulis Harusnya kan tadi pas di luar combat lu udah pake nih spell Harusnya spell slot lu udah kepake Tapi karena kita ini first game, karena ini combat baru gua kasih lu spell slot Oke, gua coba ya Tapi jangan gulain slot gua lupa Terlalu banyak pake spell kan Lu kan juga udah ga ada lu, Hex lu Tapi gua kok pake buat Rathom Iya, nggak pake buat ini Hex gua masih nyangkut Oke, yuk langsung Siapa sih? Kalo spell ini berhasil Musuh kita jadi temen kita Eh, oke, let's go Bener, oh bener Let's go, let's go bro, bro Apa-apa powerful nih gua Gak usah mukul-mukul Gak usah gini-gini, gak usah kayak Dua, dua Gak usah temen Gua jadiin temen, Bu Eh coba, coba dulu Coba temen Coba, ayo Nah disini gua yang harus ngeroll Oke Gua harus ngeroll namanya wisdom save Waduh Oke, wisdom gua no Dici 14 Oke, keliat ya Dici 14 lagi Dua 15 16 Dici 14 Dici 15 16 18 Oke, sayangnya belum berhasil Oh dia save Harus dibawah 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 14 14 Berarti Defensi gua Defensi gua terlebih tinggi ternyata Dan dari gua bisa jadi temen Gak bisa jadi temen Bersama sekarang Cumpu Berarti dulu Gak mengguna Gakasih Gakasih Terlalu banyak sevel Saksih mending dua Pada gagal Gakasih 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 Untuk si siapa namanya Encus Encus Yang bentar lagi bakal mati Gakasih 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 D6 Gakasih 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 Sekarang Sekarang Gakasih Sekarang Do ini Oh ini Musuhnya Dia ternyata Punya crossbow Apa itu? Oh panah Panah Dia mau mana Si Si Siapa ya? Si Barbarian Karena warnanya gede banget Fuck Dia panah Oke Ini apa? Damage Karena ada Dis advantage Oh dis advantage ya? Karena ada Dari dia disini Oh iya Siap Oke Jadi gue ngeroll sekali lagi Gue ambil yang paling kecil ya Oke Tadi gue ngeroll 12 Plus 3 11 Armor lo berapa? 12 Armor gue 13 Selamat Selamat Lewat Ngindari dong Ngindari gimana ya? Se-anak 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 Keliru 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 Gak kena kan? Gak kena Gede kesit Gede kesit Gede kesit Oke Selamat Selamat Oke Langajar katanya Oke Next Kita kembali Ke Encus 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 Gue tuh bisa guna nspel di Kotak berapa sih? Sebenarnya? Dimana aja sih betulnya Selama nyampe ya? Selama nyampe Selama nyampe Oh berarti kalo gue 1,2,3,4,5 Dimana? Bisa Emang se-Eldric Blast Se-Eldric Blast Se-Eldric Blast Se-Eldric Blast Jauh 120 170 range lu aja 120 120 Aku belakang lu jadi kalo Yang nyampe lu udah mati Lu gak berguna ya Maaf dong Dia kena Bang gua berguna Bang gua di sini Bang gua di sini Bang gua di situ Salah ya Gue kemeru Kemeru Kena opportunity attack gak tadi? Gak, karena udah mati tadi Oh yang ini gak ya? Nah enggak, karena dia jaraknya masih 1 kotak Tapi kalo sebelahan Gak pokoknya bangun amat Pokoknya ada di belakang gua dah Gak apa-apa biar di heal Ah ter-de-heal sama lu Oh jari-jari amat Jari-jari amat Dia bilang pengen di heal Masa nih Israel Lu bukan nih udah nge-hack yang ini? Ya nge-hack Masih nge-hack Masih nge-hack Masih nge-hack Abis itu lu Edric Blast Edric Blast Oke Lu mau Edric Blast lagi dia? Iya Sikat Biar roll berapa 20 ya? Gua kasih lu inspirasi tadi Jadi nge-berapa? Di roll aja dulu Rollin dulu Set 14 bro Tambah Anak raja nih bro Modifier plus 5 berarti 19 19 Terus Oke Ini udah gak nge-roll lagi Udah cukup udah cukup Udah gede itu udah gede Inspirasi gua masuk Udi Nanti bisa dipakai kalau nanti Masih itu selama 10 menit inspirasi Masih belum dibutuhin berarti bang Masih belum gede soalnya Mantap Jangkar putih keluar dari tangan lu Jangkar putih Gaaah Udah Udah Nama ke dia Oke damage nya mesti nge-roll ya? Iya D10 Nah damage nya di roll dulu Ya bener D10 Terus ditambahin hex nya D6 8 lagi brother 8 tambah D6 Karena tadi udah hex kan 6 ini Nih Tengah lo hex dia Ini ada anchor namanya Nah Sikat Dua Dua Yang sedang berdiri disebelahnya D6 Penaket ke dadanya Dada yang terbuka Peuh Dada yang terbuka Waaah Hancur Dia terseret Jatuh Sampai kesini Anjiiis Kenteng Dia mati Bagus Kena nya anak rajanya Kenapa lu? Anak raja lu harus percaya sama gue sekarang ya Jangan percaya kamu anak suling Agak mencabungan yang suling Dia coba fokus suling Gak tau gue anak raja ya Saat ini tinggal satu lah gini dan dia terlihat kebingungan dan ketakutan kan udah berhasil mati nih berarti bisa dipake buat pindahin Hexnya ke dia oh oke gua mau pindahin Hexnya ke dia pake bonus action pindahin Hex ke dia di namanya apa? bonus action buat pindahin Hexnya ga usah di roll oh udah langsung langsung dipindahin keren 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 anak raja bang oke lo udah setelah ya kita lanjut ke Rile oh tadi katain mau di heal ya yaudah deh di heal dulu nih oke eh ini hampis 100 dong terlalu maruk terlalu berarti 1 ditambah 6 berarti dapet 7 7 nyawa 7 darah berarti 3 tambah 7 10 alhamdulillah lebih sehat gue sekarang action kalo gitu yaudah ada sinar-sinar lagi dari atas nah ini harusnya nge-sinar lagi nge-sinar lagi ga mau nge-sinar lagi tapi gua ga mau ngeledek dia udah nge-heal gua gua berterima kasih gua berterima kasih sama lain mau gua nge-hina kalo dulu ngeledek lo iya kan belom-belom lo heal oke next enggak sacred flame masuk ke dia oh sacred flame oke sorry sorry sacred flame sacred flame oke lo ga dapetin ya nih next eh next eh gue ya nah 15 gak gala oke sacred flame miss ufff ya udah oke next lanjut kita ke de ke de buah pantai de lo ga liat yang ini dibawahnya udah ada genangan air dibawah kakinya genangan air berwarna kuning dan berbau oh ngompong ya dan lo bisa melihat itu dengan cukup jelas oke udah ketakutnya pantai sih gue sih gue balas maju berapa langkah nih dia mas 6 6 semua eh nyampong tadi dari sana nyampe 6 6 6 berarti 1 2 2 3 4 5 6 nyampe nyampe di depan woooo si banding gokil bro gue nyerang oke last word ke great axe great axe itu ini ngeroll nih yes apa yang 20 ya yang 20 itu di 12 itu oh iya oh ini sorry 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 nyeset ayo 2 muruh bye ini yang kita sebut sebagai critical 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 nice critical hit double double damage nya double jadi d12 nya roll 2 kali wajir 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 lagi ya plus rage lagi iya kita mesti ganti 12 ya iya iya lu menang sih di roll 2 kali 2 kali ini menang menang 5 tambah 5 tambah tambah oke guys 8 13 11 ditambah 2 ditambah 4 17 total 17 17 damage 17 damage kita liat karena ini critical hit gua akan memberikan lu kesempatan buat menggambarkan gimana lu membunuh dia kan gua megang kapak nih megang kapak kelihatan gua muter oke muter ke belakang kayak mukul kasti gua incer lehernya wajir wajir langsung ke kakinya juga wajir wajir 2 kali badannya jalan gua gedeg banget yang ngeliatin mukanya gua harus 2 kali kayaknya gitu mati abis itu baru kayak waaah gitu tinggi ya lu melihat kepalanya dia menggelinding di kaki lu dan 2 kakinya hancur lebur di depan lu dan darah menggenang bersama ompolan Nadine tadi ya tapi intinya dia hancur hancur mati kukil kita belum memanfaat eh kita memang satu ras yang bener banget kita satu ras masalahnya dari tadi kita berantem suli gak keluar suli gak keluar gua gak pengen mati anak raja pengen mati duluan gak dilindungin gimana apa ini suli gak keluar apa brok melihat itu semua brok lalu mengeluarkan spell dia mengeluarkan cantrik masih banyak dipakai dong mengeluarkan match hand tangan keluar brok menaruh tangan kirinya diatas match hand dateng dan tepuk tangan ternyata perlalu gudjob 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 gak pake spell buat tepuk tangan dong udah mas keluar abis lagi ga ada slot gudjob 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 guys udah mati nih semua nih oke 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 sekarang lo melihat tiga penjaga tadi hancur lebur di tanah tergeletak tanpa nyawa dan di depan lo ada rumah yang cukup besar nih cuasanya udah agak gelap dan berkabut karena sudah makin sore dan hujan ritik-ritik mulai turun wah di depan lo ada pintu besar dengan ada ukiran-ukiran naga lagi oke di rumahnya apa yang akan lo lakukan sekarang sebelum masuk nih mas Rael mau coba banget ini apa artinya sih arti dari ukiran naga ini ada apa yang gitu ada keralasinya apa yes roll history check oh history check roll history oh rasanya gue ya 20 25 total akurat sih ini yes karena lo mau critical success untuk history check ini lo kurang lebih mengetahui nih ukiran-ukiran dari tadi ini apa sih yang gambar naga ini ternyata ini menggambarkan bahwa zaman dulu ee dunia yang sedang lu tempat ini itu dikuasai oleh naga-naga tuh bener kan kata gue oh iya 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 bener tapi kemudian naga-naga ini sudah berhasil ee apa namanya di kalahkan oleh sebuah kekuatan sehingga mereka terkubur ke dalam tanah yang paling dalam dan kelihatannya rumah ini adalah rumah mereka yang bersimpati dengan naga itu ingin membangkitkan lagi naga itu agar bisa menguasai dunia oke oh mungkin di hari itu adalah baca-bacaan untuk bangkitkan naga iya atau mungkin itu dairi punya yang restu 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 si naga restu si naga tapi brok mau ngasih tau ke teman-teman semua karena ini sekarang sudah malam dan sudah udah mulai rintik gimana kalau kita istirahat? kita rest dulu untuk memulihkan semua spell kita menurut gua kita harus nyariin buku di hari dulu secepatnya secepatnya siapa tau buku di hari itu adalah cord lagu banget bangkit sulit biar lu ada gunanya ini ga pake cord lagi bangkitnya ga pake cord lagi pake apaan? troll langsung panggung sakit banget pulut gue aduh tapi gini kalau misalnya ternyata kita maju ada lawan lagi spell saya sudah habis ya ga gue juga spell anda loh paling ga kita kan ga ngelawan dua ini depan gara-gara saya bagaimana kalau kita cari dulu kan selip dua-duanya sabar ada ruangan di dalam kita curi kita cari kita masuk ke dalam kita kusi dari dalam lalu kita tidur boleh dan pada kita tidur disini nanti jangan lewat karena kalau misalnya kita tidur di luar kita keliatan tapi kan dibalik pintu tuh selalu ada orang tadi yang jaga pintu dua kalau gitu coba brok-brok coba dengerin aja dari luar pintu coba dengerin coba dengerin coba nguping nguping betul juga coba nguping saya dengarkan brok mendekat ke pintu sebelum mendekat kasih guidance perception check dengan guidance perception check 20 gak kasihkan di movie pas nguping apa? ini pas nguping denger apa ini kayaknya gak kasihkan di movie kita denger ya 8 ditambah di 4 ditambah di 4 ditambah di 4 ditambah di 4 orang gua kuat banget keren bro dan 11 tambah perception 11 tambah perception ada nelfon gitu itu suara yang pertama nebang pohon apa? nebang pohon suara yang kedua ada suara kayak gini apaan itu? menurut lu yang moving apa? yang pertama kan tadi ada apa? gitu kan pertama-tama itu orang bukan? kemungkinan sih mesin nah gua tau apa? di dalam ruangan itu ada lubang lubangnya ada angin anginnya bunyi dan harusnya cedilanya dong angin tuh enggak kayak kue putu kue putu bunyi gitu gitu terus itu mengenai ada semacam ornamen kayu jadi kayak ngung ngung yang tadi bunyi bunyi kayu yang penting adalah itu bukan suara orang orang atau binatang karena kalo orang kan pasti orang ngobrol kan? kalo ini kan suaranya kayak tapi kalo binatang gimana? lu bisa encong ngobrol juga kan? gua bisa ngobrol sama binatang eh, spell slotnya abis abis enggak bisa sih udah enggak kepake enggak belum ya? belum tapi kalo menurut lu itu adalah hanya angin sampe yang tuk-tuk-tuk apa? masa kuda dalamnya eh, bisa jadi ada kuda di dalam ruangan ada kuda nangis? kok takut-kutak iya kuda nangis siapta kuda lumping abang ini nangis kau pencet sendiri ya? aduh bener sih itu sakit sih sakit kan? gak mungkin kita bisa ngelawan itu karena dia udah kesakitan betul kita harus pikirkan matang-matang guys apa ini? karena spell kita semua sudah habis enggak, cuma kamu enggak, gue masih ada itu doang ayo kita terus aku masih ada aku tidak seboros kamu kok lu doang, gue masih ada ada yang masuk gitu masih ada aku oke setelah lu mendengar tadi apa yang akan lu lakukan ini di depan lu ada pintu pintunya tertutup rapat terkunci? belum tahu lu belum tes silahkan buka dorong, dorong ayo gua coba dorong lu coba dorong lu coba dorong langsung dorong saat lu dorong waduh ada gas berwarna hijau nah kena trap lu mah enak apa itu? langsung menyembur ke wajah lu itu bunyinya trapnya yang didengar itu trap, bunyi trap lah guys, salah guys tadi kan ada tahu juga lah telat ada trap tadi kan kita tahu ada trap juga ada perangkap ah dari pesan yang itu oh iya dengar ah lu kan yang baca tadi dia minta masuk nah dia kena terus nah lu mesti ngerot Constitution saving throne namanya D berapa? bukan cek nah pake D20 untuk mas Tim berarti kena racun gak? kena racun apa gak? sekarang ini orang pertama yang kena racun is, keren is gak keren dong itu disini yang paling kuat cuma gua bro masa matanya mah racun gua mas dua kali gua gak ini 17 ditambahin sama Constitution oke aman saving throne saving throne saving throne saving throne yang mana nih? berarti 17 ditambahin sama 4 18 aman lu merasakan sengatan dan cukup panas ketenggorokan dan hidung lu tapi lu ngerasa gak apa-apa emang lagi pilek sih emang lagi pilek iya iya lagi pilek amani kota polisi juga ya? iya berarti bukan ngamutin yang sekarang ini bahaya kenapa? tadi kan mau di dorong udah ada trap ternyata kita harus lebih hati-hati lagi tapi bener saya punya cantrip punya spell next hand tangan muncul lagi itu sepuk tangan awas tuh ya sepuk tangan awas sama buat tampar bawah kita suruh tangan ini ngedorong ngedorong oh dari jarak jauh nice nice kan? gua setuju tapi kita kabur dulu gak sih nanti masaknya kena kita udah kebuka kan? udah kebuka kan? udah kebuka sekarang berarti udah aman dong udah kebuka tapi pintunya belum terbuka tapi trapnya udah ke luar trigger oh pake ini berarti gua suruh tangan gua tangan maju tangan mana tangannya? ini apa? ini aku jampis itu sekali makin gak percaya menang tau gak kalo tangannya begini tangan ke depan pintu tangan gua dorong dorong pintu tersebut si mechen ini tangan gua dorong kebuka lebar ada apa ada apa didalam lo melihat furniture nya itu furniture-furniture tua zaman dulu dengan ukiran-ukiran naga lagi di dalamnya dan juga lukisan-lukisan lukisan-lukisan yang sudah dicoret-coret mukanya matanya dicoret mulutnya dicoret abstrak tapi mencurigakan gak itu? karena ada foto-foto orang matanya dicoret-coret mulutnya dicoret-coret pasti ada maknanya sih pasti ada orang yang pernah tinggal disini bang hubungannya sama naga naga yang nyoret-nyoret gimana caranya naga nyoret kesel sebelum dikubur lada wati karena hari H sebelum dikubur pasti nyoret-nyoret saya benci tempat ini lah kenapa? ya saya benci tempat ini akhirnya nyoret-nyoret tempatnya akhirnya akhir lukisan itu coret-coret sama naga akhirnya tiba naga mana pegang kuas? naga naga kalo naga nyanyi gue tau siapa? bagaimana kita harus cari? masalahnya bukan masalahnya ada track loh tadi iya hampir saja gue kena match hand gue grepe 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 masanya meraba masanya meraba masalah lu masalah lu ya grepe kan gini grepe meraba 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 beda beda konteks apa konteks gak tau gue tuh apa itu kayak gini meraba oke itu bagus karena bisa dari jauh kan oke gua keluarin lagi nih ya emang ada apaan aja sih? ada.. tadi kan kata naga sama lukisan lukisan patung naga sama lukisan coba patung naga angkat lukisannya kita copot kita leg di belakang lukisan hati-hati jangan sampai ada trap biasanya ada trap ya kan pake ini ya pake magic hand oke keluarin ya bagusnya magic hand gua baru tau dapet info dari temen oke magic gua dateng dari suling tadi dari mana itu? wah gua itu protis jadi gua mainin suling gua untuk memunculkan tangan bunyikan suara sulingmu sikat kasih tau iya asek ya keluar nih tangannya keluar tangannya keluar tangan salah nada bro jempol semua serem dong ya serem dong jempol dong jempol dong jempolnya jempol jempol kaget balik lagi tangan ya balik lagi lu dari chain adanya coba udah keluarin tangan kita copot lukisan tangan mencopot lukisan ya saat lukisan tercopot ada beberapa jarum jatuh ke lantai akhirnya berguna juga keren juga kamu selain untuk buat tepuk tangan dan menabok saya apalagi yang kita mau copot kamu bisa dengar magic hand masih cantrip oh masih semua bisa dicopot pake tangan ini kecuali satu apa? jabakan itu itu susah gua pengen naga coba diputar dikit di bagian patung naga patung naga bisa diputar tau ga atau cari ada tombol-tombol patung naga bentuknya apa? patung naga iya bentuknya naga dong naga besar memegang kuas ya bener naga pegang kuas brother itu nyoret-nyoret tadi bener bener gua gua jago bro anak raja bro coba kuasnya tarik geser kuasnya itu ada pintu rahasia atau ga? gua curiga sebenernya patung naga itu kalo kuasnya dicabut jangan aja ada apa-apa kita mundur dikit kali ya kita mundur dikit tangan ini ke arah naga sampe ga tangannya? sampe ga? kan magic hand magic hand ada suaranya dulu dong suling suling yang belum lu ayo udah capek siul ya udah capek siul iya capek siul capek pedul disini capek siul iya jadi usah kan kenapa ini tanganin nih? kuas tarik kuasnya kuasnya tarik kuasnya okey sama tau ada tombol atau apa okey siap ya gak susah nih kalo makin tinggi nantinya makin susah oke oke tu di du begini nih berhasil tuh berhasil ambil saat kuasnya ambil lantai bergetar Wah, apa ini? Terbuka sebuah pintu menuju ke bawah tanah Wah, bawah tanah Ada pintu lagi Sebelum kita masuk, coba kita dengarkan ada apa Di balik pintu itu Eh, terakhir kamu bisa mendengarkan gati darah Coba nguping mas Kamu yang nguping sekarang Perception check Wah, gede banget sih Belum masih tau ini Lo mendengar suara komat kamit membaca mantra Wah, alam Alam Bah Dukun Dudududu Kamu punya alam Bah Dukun 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 Lo ada ilmu baru, alam Bah Dukun Beda nada beda ilmu? Beda ilmu Beda lagi Beda lagi Kita tuh harus ngerti ada apa ini Gua rasa pasti disana ada Kuncen Tapi kenapa dairi itu mau diambil ya Jangan-jangan dia boongin kita si Elrata ini Elrata siapa ya? Elrata Elrara ini boongin kita Mantra persembahan, dia mau kita ambil buku itu Sebenarnya isinya mantra kali Nah itu makanya gua bilang, gua mempengen protes 10 gold buat kita gak cukup Betul Lebih baik kita ambil, kita lihat Lalu kita putuskan, kita mau kasih apa gak ke Profesor Betul Kita harus tau dulu isi dari buku itu apa Ada yang komat kamit, ini kayaknya Mungkin orangnya jahat Jadi kita pelan-pelan, kita mau mengendap-ngendap Bisa? Oh yes, bisa banget Jadi lu melihat nih Di pintu itu terdapat tangga Turun ke bawah Kira-kira 20 meter Kedalam sesuatu yang ada sinar-sinar Yang berkedap-kedip seperti itu Disitulah kalian mendengar suara komat kami tadi Kalian turun? Turun? Mengendap-endap Masing-masing role stealth 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 berapa? Siap? Guidance Saya sendiri, salah paling jelek Oke 13 Oke 11 plus 2 13 14 16 berarti 18 Eh, salah Tambah berapa? Tambah 2 Tambah yang mana? Ini, Gasterity Oh my god Stealth Tambah 2 Satu 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 Nol 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 Guidance Guidance, oh iya Guidance Ada Guidance Empat Satu Kalingan, ga nol ya Kita tinggalkan Kalo nanti nunggu di atas aja kita yang turun Ya udah nanti nggak di heal ya kalo gitu ya Nanti nggak jalan, kitanya tolong Kita dulu tuh, orang penting 1 juga angka 1 juga angka teman-teman Yang nasib buruk ga ada yang تk Ya 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 Kalian berhasil turun dengan sangat Mengendap-ngendap Ya tidak kedengeran Hanya di belakang suara Getaig Gitu Ada satu orang terpeleset nah, nah itu yang satu tuh siapa lagi kan omongan dia liat dia bilang liat dia tanggap mah pelan pelan liat liat si dan dari dalam kalian mendengar suara akhirnya kalian datang kesini akhirnya? kok akhirnya? profesor profesor namanya akhirnya juga iya akhirnya kalian datang disini ini akhirnya kalian datang kesini rasa dia profesor dumbledore benda cerita benda cerita benda cerita kalian datang kesini untuk mencurikan kalian belum melihat sosoknya dibawah sana kalian mendengar suaranya aja mencuri! kita udah ketahuan, langsung maju aja sabar dulu, karena dia tau kita gunain magic wand magic wand, magic wand magic wand magic wand magic wand emang bisa attack magic wand? bisa improvise lah jitak aja jitak kita jangan tergesa-gesa tapi okelah, magic wand gue keluarin ya oke nada apa nih? nungguin ya nada apa nungguin ya? aku sih berharap ya keluarin, nada biasa aja oke capek mikir bcnya menari-nari soalnya mau pastikan lagi suci oh iya bener bcnya keluar gini gini ngelamain tangan artinya kami datang dengan damai oh begini damai, peace oh iya peace, peace bener, matchannya gini peace dia mendatangi terus ke depan si suara itu kita masih belum lihat kasih tanda doang oke kasih tanda huh apa maksudmu? aku tidak mengerti oke kenapa jadi anak metal? ngerti gak dia nih kalo gini? oh tadi dia ngerti suka sleep note ya? siapa tau gini oh bener 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 7 foldism kayaknya dia gak ngerti juga jadi gue menghilangkan mechen gue oke turun kalian wah tenang teman-teman biar gue yang kesang badan ini loncet loncetis jangan terlalu brutal pelan-pelan aja oke lu paling depan ya? oke tolong teman-teman back up di belakang kalo ada apa-apa kalo misalkan dia menyerang kita langsung serang dia oke kita turun kalian turun berempat dengan satu suara berisik di belakang tadi yang satu kali berisik orang nginjak anak tangga dia nginjak anak ayam di kantongnya banyak gundu apa ya? kerotak 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 orang nyolong ngapain bohong kita kata terlalu berisik kalo gundu berisik kerotak 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 ternyata dibawah itu tidak ada siapa-siapa tapi ada satu buku yang ditaruh di sebuah stand begitu dan buku itu bersinar dan ada sebuah cahaya yang menghalangi kalian dan buku itu di ruangan di ruangan jadi ruangan seperti ruangan perpustakaan tapi buku ini di tengah tapi ada cahaya yang menghalangi kalian kita gimana bro? ngapain nih? pake tangan majik masuk dia tangan memegang cahaya lembus gak? tidak bisa wah lu pake rage pake rage jangan jangan buat mencurinkan boke itu takutnya ntar ada siapa-siapa yang butuh rage gua nanti aja dicoba dobrak coba dobrak? mau coba? iya coba dobrak lu gimana cara ngedobrak lu? coba? masa ngepakein lagi? pakein lagi? gitu lagi lu merasakan setruman yang sangat menyengat sakit banget di badan lu lu kena 4 damage yaaah HPnya kurang ini kantor PLN gua bilang guys oh gua tau perception check melihat ada gak cara mematikan cahaya lu baku ya ya terjuga lu bang perception check silahkan guidance guidance itu deh salah dadu bang eh salah salah dadu mas salah dadu salah dadu mas 15 ngepakein 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 16 tambah investigation 16 tambah investigation satu oke betul 17 17 ya saat lu melihat-lihat perpustakaan yang terbatasi oleh cahaya listrik itu lu melihat di ujung sana sebuah pelakat nice dan di pelakat itu terdapat tulisan tulisan langka bukan langka tua oke gitu pelakat itu tapi agak jauh jaraknya Siapa yang ngerti? Gua ngerti tulisan itu Lo berusaha membaca? Cuma lupa gak saya membaca Jangan manggil, jangan manggil Terlalu rame nanti kesini Enggak, kalo gua bisa telepati bro Nah gua bisa telepati jangan manggil Telepati kemana? Aliennya mana? Gak bisa Gak bisa Dari sisi roleplay sih, belum tentu Danjin Masternya bakal Kasih Kan bisa dicoba Coba aja Manggil alien Manggil alien Datanglah Oke Gua akan minta lo roll Arcana check D20 Lo roll dua kali, ambil yang paling jelek Yang rendah berarti Dua kali? 15 Tambah sama investigation Investigation lu? Intelligence Oke Lo Tidak mendapatkan alien datang Tapi lo merasakan tubuh lo hangat Lo seperti mendapat inspirasi Dan mendapat bisikan bahwa itu adalah Bahasa tua yang Sebetulnya bisa dimengerti dengan Pengetahuan sejarah yang cukup baik Siapa yang punya pengetahuan sejarah? Gua dulu arkeolog Gua gede di pasar Iya bener juga bener Gua nakla aja Yang kedua kalo kita berdua coba membacanya Ayo boleh History check Kalian berdua boleh roll Gua akan ambil kolektifnya Oke Guidance masih ya? Iya boleh guidance Tadi 11 tambah 15 Tambah guidance Guidance Yang 4 tadi Dua Dua Secara samar-samar Kalian berdua mencoba memecahkan Teka teki ini Eh ternyata bener Teka teki Dan dia tertulis Saya datang di malam hari Bersembunyi di langit tinggi Bercahaya tanpa lampu Siapakah saya? Kunang-kunang Bulat 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 Bercahaya tanpa lampu Bercahaya tanpa lampu Bulat sih bisa juga Kunang-kunang tanpa lampu Cahaya tanpa lampu Bulan bintang Bersembunyi di lampu Partai dong Mas yang kita ketemu dengan partai Disini gak mungkin dong Bang ada Terus dibawahnya ada tulisan Note Hanya boleh dua kali menjawab Aduh Dua bulat atau bintang Dua kali tuh pas ada kesempatan Jangan-jangan gue cek kan nih Pesawat Pesawat malem Pesawat malem ada malem ya Lu punya jawaban pertama bulat Karena bisa baca kalian berdua nih Ya udah coba aja Ya bulat Gua bercah ke kalian berdua nih Walaupun yang satu berisik Yang satu main suling doang dia Sama tangan ada Oh iya Siapa yang mau ngomong? Rael Rael Saat lo ngomong bulan Lo melihat seluruh ruangan bergetar Buku-buku berjatuhan Dan Itu Apa Electric fieldnya Cahayanya Makin tebal Dan dari bawah tanah Keluar kayak Tengkorak-tengkorak Males banget Terus lu mendengar kata-kata Satu kali lagi Salah Salah Apa ya Malem Maju ke arah kalian Apa ini Rael Apa Rael Mas Bisa coba ini gak cari clue pake roll Pake roll? Boleh Gue akan minta lo roll investigation check Bisa Guidance kalo gitu ya Empat lagi Lo mau coba melihat sekeliling Empat tambah tiga Tujuh Tujuh tambah Satu Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kayaknya gue juga bisa Tetep hidup bang Lain kali kita bawa potion aja Tidak ada Berbubur Satu kali lagi Tadi lu namanya kalo Dia doang kita bisa lagi gak Mencoba nyerik lu Boleh Namanya apa tadi Investigation check Gue ngeroll deh Roll 20 ya Guidance Guidance Sikat 22 17 Tuh Tambah plus 2 D4 D4 Tambah D4 ada yang 4, ya segitiga nah biar tambah 4 bro, gua mah 2 tambah 2 dapet saat encus melihat plakat di kejauhan sana ternyata ada tulisan lagi kecil yang belum terbaca ga kebaca mas, pelan-pelan bacanya ga kebacaaa terlalu buru-buru baca pacar ditanggung mau benang apa aja ditanggung mau benang mintang mintang brother ih berguna banget gua brother disini lu harus melindungi anak raja lu jawab cus bintang saat encus menyebutkan kata-kata itu cahayanya menjadi semakin keras dan tekor-tekor waaah 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 ilang cahayanya hilang waaah guys dan buku itu berdiri dengan tenang di depan kalian yeee ini jago banget gua brother bro, dapetkan buku kita bro siapa yang mau ambil gua udah kasih trum ku males nih kayaknya jeshen 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 tu de 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 oh tadi nadanya kompas kenapa berubah lagi ya kan ini udah mau menang pemenangan lagu pemenangan lagu pemenangan lagu pemenangan lagu pemenangan nanti saya ketenik tu de 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 tu tangan pegangan sama gua kan gini jadi ga mau dia lu baco ke depan dong ya bener bener gini ya bener 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 tangan gua dateng ke arah buku dipegang tubuh gua diambil dari tempat ya saat buku itu diambil tanahnya roboh nice dan buku itu berhasil sampai ke tangan lo nice paling berguna gua bro yah ngambil doang lo punya tangan ajaib ga? ga punya sih yang nebak sampai yang nebak iya sih iya kan? sama-sama berguna kita saling berguna disini teman-teman udah saat buku itu sampai di tangan lo tiba-tiba dia berbicara tangannya? bukunya? oh bukunya kok kaki tangannya ngomong darah sama darah dimana cik disuruh nampar lo juga diem tiba-tiba ga ngomong bukunya ngomong bukunya ngomong aku tau kalian akan datang kalian dibodohi oleh Profesor itu jalan bener kan? kita kejebak aliannya brengsek juga tapi dia kasih gua ilmu buku ini berisi kekuatan yang sangat besar kalian tidak perlu mengembalikan aku ke Profesor Elhara gunakanlah aku untuk kekuatan kalian gunakan bro pada saat dia ngomong itu Rael merubah ini dia niatnya baik untuk jahat sih memang goda atau gimana nih inside check iya nih bismillah coba cek dulu dah wah 18 bagus mantap bro 22 22 nada suara yang lo dengar itu istilahnya apa ya? sinister oh jahat ya nada suaranya tapi oh sinister jahat lu gak bisa liat lu gak ada ekspresi wajahnya gak ada apa lu cuma denger suaranya tuh jahat suaranya itu doang jangan bawa aku ke Profesor Elhara pilihlah kita akan berpetualang bersama aku akan membuat kalian menguasai dunia oke pertanyaannya ini kayaknya ilmu hitam Rais gua pengen gua telepati nih sama Rais yaa jangan bu bang lu gak ngomong jorok ngomong jorok tau gua ngomong jorok pasti Iy iy lu ngomong jorok lu ngomong jorok lu ngomong jorok lu ngomong jorok ini ada buku bagi menggoda kita lu telepati ngomong jorok ih yang bener itu gak bener iy iya 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 gua tau gua pernah gak banyaknya gitu lu udah gua bener nih sekarang lu baru kan lu baru bang dari tempat bar sampai tadi depan buku ngomong jorok mulu dibuka apa gua dium aja gua dium aja dari tadi bang selia itu pikirnya jangan kayak gitu dulu karena ini situasinya penting nih kalo tadi memang bercanda bro maaf bro karena dia nampar gue maksudnya jangan ditransferin jorok jorok bener 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 gimana kalo kita ngapain lo terlihat yang biasa ini dan lo padahal dari hati ke hampir ceritanya pak kan roleplay ceritanya lu kalo ga boleh denger bisik bisik jorok jorok sih kalo mau gini emang mukanya itu jorok aja udah ga jadi telepati gua ke telegram lah telegram lah terus yang pake telepati lu telepati gua bagaimana kita mau di kamer wah gila sih lo kan lu ga tau lu ga tau lu ga tau pada saat telepati lu lagi sibuk ngerti suling lu lagi ngerti suling iya kak iya kak gua setuju dengan perkataan lu barusan setuju karena kita butuh buku tenangnya itu kayaknya kita penting untuk menguasai dunia ini brok tiba-tiba dateng ke antara mereka terus berbisik gimana kalo kita bunuh dari tadi serangannya bro dua-dua udah gitu kepleset lagi tapi gua setuju dengan si bok babok tapi gua ga setuju gua keganggu sama suara gunduk barusan tapi ya berguna abis yang hidupin gua gimana kalo kita bunuh eh ncus sama karena dia juga ga pake banget tadi di lemah banget ya gini gini nah lu mau bunuh siapa gimana kalo gua kabur aja nih ga mau gua jadi bulu ga mau eh gini kita harus fokus nih jangan sampe di detik-detik akhir kita malah kepecah-kepecah hanya karena ego kita sendiri tapi menurut gua tapi gini yang nyaranin lu 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 kita telepati wah gini nah lu ga bawa kekuat tau kalo udah apaan lu gua telepati gua mus pati lu lu tau yaudah sepertinya kita jangan terpecahkan mari kita buang aja bukunya gimana jangan jangan tapi gua butuh kekuatan gua butuh belajar lagi enggak karena gua baca buku banget gua butuh buku ini gini gini gimana kalo dibuka gua yang belajar nah kita bisa bagi rata bukunya aja bilang kekuatannya menjadi milik kalian bisa dibagi empat kalian bisa dibagi empat bisa gimana bisa bareng-bareng bisa ga? ya tapi menurut gua mending buku ini dikembalikan kepada profesor siapa tau profesor yang bisa mengendalikan buku ini kita perjalanan berapa hari disini? tujuh siapa tau profesor? baru semalem baru semalem baru semalem bisa lu bilangnya tujuh ga tau gua ga ngeliat jam ga ada jam disini berpetuala ga bawa jam? lu jawabnya dari mana? ga ada ga ada ga ada ga ada ga ada brok 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 mendekati kalian dan bilang pada akhirnya yang tersisa dari kita adalah rasa kesungguhan kita terhadap tugas yang diemban kepada kita kalo nantinya si profesor ini bilang bahwa bukunya buat kita boleh kita terima tapi kita disini karena profesor itu yang nyuruh masa kita udah jauh-jauh dateng kita mengkhianati kepercayaan orang yang menyuruh kita kesini ini bukan rasa percaya ini rasa balasan dia membayar ini soal bayaran soal 5 gold itu masih kebayang-bayang iya 10 gold itu apa? kaya ini perasamanan Sunda kadang-kadang berantem main suling candy ya kenapa? dari kapak main suling kalau ini kebawah kalau ini kebawah kalau ini kebawah udah semua abis main suling suka abis main suling suka abis main nikah abis 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 boleh dong boleh jadi bagaimana ini? bagaimana apa? kita berikan kita berikan tapi jangan jangan kita kasih kita minta bayaran tambahan karena kita udah berhasil kan? betul, gue setuju bener betul, setuju bersama Aral karena nyawa kita taruhan ya Profesor Elara meremehkan kita katanya kita dibilang kita bakal mati lah yaaah berhasil yaudah kita minta tambahan 10 gold tambahan gimana? setuju? 20 gold 20 gold 20 gold 200 ribu gold lu gila lu namanya lu lu ngeglit namanya di game yang itu mendingan si Profesor punya ginjal dua bro satu masih berfungsi yang satu lagi gua lagi capek ketawa gua lagi capek ketawa gua lagi capek ketawa kita tinggal bilang ke Profesor aja buku ini nawarin kita kekuatan lu mau ga bayar 20 gold lagi? kalo ga mau gapapa lu bukuin buat kita iya bener, setuju gua bener, pintar 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 Rael, Rael bagus Rael kita balik aja oke, kita balik kita menuju ke tempat Profesor yes eh lu ga mau ngecek bawa hewan yang penting buat kena-kena cedera mata dari tadi gua nyari hewan ga ada iya cek cedera mata lu nyari hewan tapi spellnya juga udah abis besok pagi tapi inget ya tuju ya jangan ada membangkan membangkan kita serang nih tapi tolong buku ini biar gua yang megang karena gua yang paling penting oh engga dong oh engga, ini gua gua megang maai gua megang eh, engga lu bisa lu tadi mau bunuh kita berdua biar gua bunuh Rael biar gua bunuh Rael lu ga gimana biar bukunya ditenteng aja pake match hands sampe kotak tapi masih kemungkinan dia lari gapapa oh, dia lari gua punya elder breast elder breast ambil aja selingnya ha? ambil sulingnya oh gini gini bukunya taruh tengah masing-masing ini gampang oke 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 gue megang sudut kanan ya oke gue sudut kiri yang dikekencengan oke jangan dirugi ya oke tolong jalannya kalo ikutulah kanan 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 kiri kiri oke dan sampe ada yang jatuh apa-apa nih apa-apa maju mundur siapa? siapa nih? yaudah kiri kanan siapa? gue kiri kanan oke pegang ya pegang maju maju kanan masih dengan cara tadi? iya oke, setiap sudut kita megang saat kalian sampai ke tavern semua mata melihat ke arah kalian masih aneh sih, orang juga masih ngeliat sih terlalu aneh orang megang buku pasti ikuti juga ngeliatin orang gitu bener sih dan suasana menjadi hening seketika yang awalnya minum, main dadu langsung berhenti semua ngeliatin kalian terus ada yang bertanya apa itu? apa itu? dia tidak tahu ini buku masak chef juna bohong, supaya gak direbut iya karena kebohongan gue gede nih disini tukang bohong tukang bohong, cek nah lu sih namanya itu iya lu katanya bener tukang bohong percaya gak orang ini buku chef juna percaya bro coba dulu dua kali lagi tiga belas tiga belas tiga belas tanda d4 tanda d4 gitu jadi tuh dua dua tambah berapa? deception gue lima gede dia langsung oh buku chef juna lu gak percaya bro gua anak raja lu gak percaya ngomong anak raja nih lu gak percaya gak percaya buku chef juna gak percaya buku chef juna di tegang empat orang di setiap sudut oke oke emang biasa buku chef juna digituin ngomong anak raja nih kalau ngomong lah itu sampai lah kalian ke ruangan dimana profesor Ellara menunggu dan dia bilang wah kalian berhasil mendapatkan buku itu luar biasa oke coba berikan berikan oh tunggu dulu prosesor tunggu dulu ini apa 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 maksudnya ente bilang ente bahwa kita adalah orang pemula dalam perjalanan merebut buku itu tapi kita bisa membuktikan membawa buku ini dan anda mengambil dan memberikan kita hanya 10 gold betul 10 itu besar tidak ternyata resiko yang kita alamin selama kita mengambil buku itu lebih dari 10 gold dan isi buku ini jelas-jelas lebih dari 10 gold betul sekali betul sekali karena buku ini berusaha menggoda kita betul sekali gimana kalo denny apa cowok apa apa bang gua capek bang capek sumpah dan gua habis banget sekarang gua tidur disini gua tidur ya kamar burung ya tolong bang minum kamar terkuras ya iya terkuras gua tidur burung banggar aduh capek banget bagaimana prof kita tidak setuju dengan perjanjian kita yang pertama kita mau ganti perjanjian betul oke kita mau naikin 10 kali lipat eh jadi 20 enggak 20 2 kali lipat 10 gold 2 kali lipat oh 2 kali lipat apa alasannya apa yang bisa meyakinkan saya untuk bisa membayarkan lebih tidak perlu buku buktinya buku sudah direbut kita selamat semua itu sudah membuktikan menawarkan kekuatan apabila profesor mendapatkan bukunya profesor mendapatkan kekuatan yang jelas-jelas lebih dari 100 tapi jangan kayak SPG parfum kan pake itu just head just head just head takut keblur di profesornya jadi otomatis jadi otomatis otomatis yaaah 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 oh ini bukunya yaaah oke itu bukunya bener 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 setuju gua oke gimana nih prof oke kalian semua role persuasion check kalian semua yang ikut ini kan ngomongin kan iya persuasion check semuanya itu dimana ya role persuasion ya itu D D20 ya D20 15 plus 2 17 17 19 tambah 5 19 tambah 5 tambah 4 tambah berapa yang mana tambah 5 tambah 5 24 iya 4 14 tambah 4 18 18 oke tambah 1 12 oke setelah mendengar persuasion kalian atau bujukan kalian dia berpikir sejenak lalu kemudian yaaah oke saya akan memberikan kalian masing-masing 20 gold ya yaaah mana sini bukunya nih eh tapi eh tapi jangan jargit sudah menghormati dong menghormati kita sudah membuat deal baru ya juta sepakat tapi kalau dipikir-pikir buku ini bisa membuat kita menguasai dunia gini gini kalau misalnya ini buku bisa membuat kita menguasai dunia dunia itu harganya pasti lebih dari 20 gold tuh iya betul bener gak sih setuju mending bukunya kita pakai buat menguasai dunia eh tapi 20 gold tidak kan siapa tau siapa tau fungsinya bohongan doang buku itu nah tapi tapi suaranya jahat lu tapi kita bisa menguasai suaranya jahat suaranya jahat beli lu mau kubunuh Rael lagi jangan-jangan lu pengen bunuh enggak kalau kita bunuh aja Profeser Lara wah jangan 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 dibunuh Profeser Lara eh jangan gue masih butuh 20 gold penyokap itu penyokap penyokap lu ya iya jangan-jangan gue masih butuh 20 gold jangan tunggu dibayar dulu enggak gue bakal ngambil 20 gold kalau dia nambahin tapi duit tidak ada kita udah terima duitnya tinggal kita kasih bukunya gimana ya ya berarti deal deal kalau duit itu dia diterima kita deal deal dong harus mengasih kita harus menghormati dong menghormati itu tapi kita punya prinsip gak masuk takutnya kita bisa mendapatkan lebih dari itu sebenernya nah setuju gak kalau buku ini ternyata tapi kalau buat gua kita udah minta 20 dari awal perjanjian di buku itu kita mengasih kita tetep buku itu Prof gini Prof saya minta nambah ikan tongkol 2 eh ini bukan warteg bukan warteg bukan warteg gak bisa emang ya gak bisa ikan batin deh coba ke babi yaudah karena kita deal dealan kita pegang prinsip kita pegang buku sambil dia diteret kita setuju terima tapi 20 gold sangat cukup untuk saya yang hidup di pasar oke oke kalau kayak gitu kita harus menaati umumnya kita sendiri baik oke baik Prof Prof Profesor menerima buku itu dengan wajah sangat sumringah dan lu bisa melihat dia gitu-gitu gerakannya dia memeluk buku itu dan dia memberikan kalian masing-masing 20 gold wah kaya bro kaya bro selesai selesai pada akhirnya kita berpegang teguh sama janji kita sendiri betul walaupun kita sempat lu yang gak pegang teguh tapi lu juga mau ngebunuh mereka iya tapi dia juga mau ngebunuh mereka cuma satu lu mau dua panjangkan lu 6 banyak yang kuat titik bulu-bulu-bulu bener sih bener-bener seri-seri itu berarti campaignnya biasanya jauh lebih panjang kan? karena ini kan kita naik level aja belum? belum Belum, jadi tadi tuh bisa dikategorikan sebagai satu quest aja Nanti kadang-kadang tuh kalo kita main short adventure misalnya Bisa ada 5 quest, 10 quest Nah kalo campaign, itu campaign ada cerita yang besar seperti game sih basically Jadi ada side questnya, ada main questnya, dan itu free kok ngapain aja Seru banget sih, cuman kalo campaign, yang paling lama berapa durasinya? Sekali main tuh bisa sampe 7 jam, 5 jam Tapi normal sih 4 jam Tapi belum kelar satu campaign dong Itu kalo kita main seminggu sekali, ya bisa berapa bulan sampe setahun Bisa 6 bulan sampe 12 bulan lebih Setahun main, setiap minggu, setiap minggu sekali ketemu Buset, buset, buset Tapi ini seru banget ya, jadi buat yang nonton, tadi gua sih ngerasain seru banget sih Pengalaman pertama kali gua nih main, isinya pen and paper kan sebenernya Biasanya kita main di PC ya, yang RPG-RPG kayak gini kan Cuman ini seru banget, buat satu quest juga dapet ya Tadi eksplorasinya udah ngerti, combatnya juga udah ngerti Tapi yang menarik adalah ini juga baru level 1 Level-level berikutnya spell makin banyak kan Makin banyak Mantra makin banyak Terus kekuatannya juga bisa jadi beda-beda Jadi ini pasti jauh lebih panjang sih Terima kasih di Andi Jakarta Kalo ada yang mau tau lebih banyak, itu bisa kemana? Bisa ke website kita di andyjakarta.com Atau join kita di Discord Discord ada linknya di website Oke, linknya di website di andyjakarta.com ada Nanti di deskripsi juga kita kasih Discordnya Itu orang tinggal langsung masuk aja Betul, ini salah satu admin kita Begitu dia masuk kalo mau main nanti kalian Nanti dibantu sama teman-teman komunitas Gak ada biaya pendeftaran? Gak ada Gak ada Dan ini materi-materinya untuk yang basic ini Semuanya free Gak perlu bayar Free semua Yang story yang barusan ini sebenernya ada Itu tulisan gue Itu tulisan gue Oh kita bisa nulis story sendiri? Bisa, jadi bisa Jadi worldnya kita bisa bikin sendiri Ini kota bikinan gue Tefernya tefer bikinan gue Seru Tapi kalo lo mau beli yang udah jadi juga ada Tersedia juga Misalkan aduh gue males nih Bikin ceritanya Gue beli bukunya udah jadi Lo tinggal ngelikutin aja ceritanya disitu Bisa Bikin juga seru bang Gokil, seru sih Suatu hari di Agung Podomoro Agung Podomoro Ya kan siapa tau kan Iya 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 Developer kan Iya 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 Ada bar juga Iya 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 Oke makasih semua yang udah nonton ya Kalo ada yang pertama kali nonton Kita ngeliat ini tinggalin di komen Menurut kalian kayak gimana Ya Karena ini sebenernya banyak yang main di luar ya Iya Di Indonesia tuh ada komunitasnya Cuma kalo di luar tuh jauh lebih gede Bahkan ada yang sampe Off air off air juga pada main Bikin acara off air Bikin acara off air nonton ini Buat yang nonton kesan kalian gimana tinggalin di komen Terima kasih ya semuanya Dadah 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 Dadah